tiga. Terus untuk tempat tinggal saat ini itu di Bandung, Dagung, Jawa Barat. Pendidikannya dari Sarjana di Teknologi Bandung, 2011 sampai 2015, dan aktivitas dari Wiral Utara sendiri itu Direktur Utama Films JT Lohan, Perusahaan Pengembang Lahan dan Bangunan, ada Direktur Utama PT. Sunara Raya Property Indo, Go Property, Investasi, Renovasi, dan Jual Beli Aset Property, terus ada CEO Founder dari Ganesha Connection, Investor Link, Direktur Keluangan PT. Inovasi, Teknologi Bangsa, PT. ITB, Riset dan Teknologi, serta Direktur dari Utama Indokopi Nusantara, Perkebunan dan Pengelolaan Kopi. Terus target dari Hidup Jangka Pendidik, membangun Kota Mandiri tahun 2050. Oke, untuk perkenalan dari moderator sendiri, mungkin itu cukup ya Pak Bar ya. Boleh saya sambut mungkin untuk Pak Yassin untuk masuk dan join bersama kita, Pak Yassin. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Indri yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita semuanya. Perangkatan teman-teman semuanya, mungkin tadi sudah dikenalkan oleh Pak Indri. Nama saya Ahmad Yassin Robani, saat ini beraktivitas di Kota Bandung sebagai wilayah usaha dan juga sebagai co-founder dari Ganesha Connection ya, yang hari ini mengadakan acara yaitu Ganesha Business Forum. Jadi, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya di acara kita yang sangat keren ini pada hari ini, pada siang hari ini. Kita pada siang hari ini sampai sore hari nanti akan berdiskusi dan berbincang-bincang dengan beberapa pembicara ya, beberapa orang pembicara kita yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Rudi Maulana dulu ya, yang pertama. Yang kedua adalah Bapak E.F. Saifullah. Nanti saya akan coba perkenalkan dua orang pembicara kita ini, nanti akan bergantian. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya mulai ya untuk acara pada siang hari ini, saya mau tes dulu ya, ini dari mana saja yang hadir? Oke, mungkin beberapa orang ya, ini cukup lama ya, tadi konfirmasi yang hadir. Oke, nah sekarang yang dari kota Bandung ada beberapa orang? Lumayan ya, ada dari Bandung. Mungkin bisa dikonfirmasi lewat live chat ya teman-teman semuanya. Jadi, saya juga bisa ngecek ini teman-teman dari mana saja. Jadi, kita bisa banyak berrelasi ya, bersilaturahim lah pada siang hari ini. Oke, wah ada dari Palu juga ya, Mbak Ferlan. Halo Mbak Ferlan. Ini juga ada dari Bandung ya, oke ini deket nih dari kita nih ya, ada Bapak Pramadi. Nah, oke, halo Pak Pramadi. Wah ada dari Aceh juga ya. Ini Mas atau Mbak ya, Muli Son. Ada dari Kendari juga, dari Jawa Timur ya. Oke, dari mana lagi teman-teman, coba saya tes dulu ya. Oke, dari Purwakerto. Purwakerto ya. Mas Fadli. Mas Sahala dari Medan. Wah, luar biasa. Halo Mas Sahala, saya mengenal ya. Oke, saya tes lagi. Ayo, dari mana lagi ya teman-teman. Mungkin kita sambil cekson ya. Ini kita semuanya dari mana saja ya, sambil silaturahim. Oke, pertama tadi mungkin sudah dijelaskan juga ya, sama teman kita, Mbak Indri Kirana dan juga Mas Rafiq, bahwa agenda hari ini adalah pertama kita bersilaturahim. Oh, dari dari Bali juga ya, Mas Ngeman. Jadi agenda kita adalah Ganesha Business Forum. Kita di sini akan kedatangan dua orang pembicara yang sangat luar biasa. Ya kan? Terus yang kedua kita bersilaturahim. Dan juga nanti kita coba jelasin, apa sih Ganesha Connection. Mungkin sebelum saya mulai, saya mau jelasin dikit dulu nih. Sebenarnya Ganesha Connection ini apa? Karena ini kita soft launching Ganesha Connection ya, agendanya. Jadi selain kita ada dua pembicara, kita juga soft launching dari Ganesha Connection. Nah, Ganesha Connection ini apa sih teman-teman? Nah, ini adalah salah satu forum, forum bisnis, teman-teman semuanya bisa berjejaring ya, di grup Ganesha Connection ini. Dan juga kita ini sebenarnya salah satu forum untuk inkubasi bisnis juga. Inkubasi bisnis dan juga investor manajemen, investor link. Jadi teman-teman yang wirausahawan-wirausahawan muda Indonesia bisa bergabung bersama kita. Kalau teman-teman yang di Bandung itu bisa langsung join secara fisik, datang berkantor juga di kantor kita itu di Dago, di Jalan Juanda nomor 50 di Hotel Utari. Itu kebetulan kita sudah punya kantor di sana. Teman-teman bisa ngantor juga di kita, berjejaring, berteman gitu kan. Nanti dari Ganesha Connection akan memfasilitasi teman-teman semuanya untuk pelatihan bisnis, dan juga untuk menyambungkan teman-teman semuanya dengan investor-investor se-Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang di luar Bandung, juga bisa join bersama kita. Minimal join member. Join member di kita, nanti kita akan ada program ya. Minimal sekali sebulan. Jadi, kita akan ada program satu sekali sebulan nantinya untuk pitching bisnis teman-teman, pelatihan, training yang seperti yang hari ini kita laksanakan, dan juga bagi teman-teman yang memang punya bisnis yang bagus, yang kira-kira bisa menjual, kita akan fasilitasi untuk mendapatkan investasi. Oke, saya mau tes lagi nih. Ini tes terakhir ya, sebelum kita bacakan pembicara kita. Oke, ayo teman-teman, konfirmasi dulu ya. Yang belum konfirmasi dari mana aja. Tadi, paling jauh tadi dari Palu ya, saya lihat ya. Dari Sulawesi. Halo teman-teman dari Palu ya. Sekarang mungkin udah sore ya di Palu. Siapa lagi nih? Yang dari Bandung ada? Ada lagi? Oh ya, oke. Ini ada dari Aceh juga. Oke, halo dari Aceh. Dari Medan juga ya, teman-teman. Oke, nah oke. Baiklah teman-teman semuanya. Karena kita persingkat waktu ya. Pertama-tama ini acara akan ada sambutan dulu dari Bapak Ahmad Syarbini sebagai founder dari Ganesha Connection. Ini mungkin sambutan dan juga mungkin sedikit penjelasan lebih detail ya terkait Ganesha Connection yang mungkin tadi aku, saya sudah memberikan prolog gitu. Baik, Bapak Ahmad Syarbini, beliau ini adalah salah seorang senior di dalam bira usaha. Beliau ini juga anggota dari Kamar Dagang Indonesia. Terutama Kadin Jakarta. Mungkin teman-teman yang juga aktif di Kadin. Beliau ini adalah founder ya, pendiri dari Ganesha Connection ini sebagai bisnis dan inkubator. Inkubator bisnis dan investasi. Beliau juga punya banyak bisnis ya. Ada Ganesha Farm, dan bisnis-bisnis lainnya. Mungkin untuk persingkat waktu, langsung saya serahkan kepada, kita panggil Bapak Ahmad Syarbini untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Ahmad Syarbini, saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad Syarbini. Ya, halo. Dengar suara ya. Oke, silahkan masuk. Ini, mohon maaf, saya lagi di mobil ini, lagi di Pantai Pangandaran, di Jawa Barat. Intinya, tadi seperti diutarakan oleh co-founder Bapak Yasin, luar biasa ya. Jadi, singkat kata, Ganesha Connection ini, kita bertujuan untuk memfasilitasi teman-teman antara yang memiliki ide bisnis, yang punya proposta bisnis, maupun pengembangan bisnis, ini akan kita pertemukan kepada para investor atau pemilik dana. Itu satu. Terus kedua, tentunya, kita mau selalu berkolaborasi di antara para entrepreneur muda maupun yang sudah tidak muda lagi. Kayak saya lagi, tidak muda lagi. Supaya kita terus berjaring, sehingga kita punya kemitraan bisnis yang bisa langgeng ke depan. Oh ya, kebetulan saya sendiri Wakil Ketua Kadin DKI di bidang Koperasi dan UMKM. Teman-teman juga seandainya ada waktu dan minat untuk menjadi pengurus Kadin. Saya pikir itu bagus ya. Di daerah masing-masing ya. Misalnya di Aceh, tadi ada teman yang juga ikutan webinar. Tidak ada salahnya, Anda aktif di organisasi bisnis. Karena organisasi bisnis ini penting sekali sebagai sumber informasi. Kalau kamar dagang industri ini adalah wadah tunggal badan usaha ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987, Kadin ini membawahi anggota luar biasa berupa organisasi kayak model HIPMI, Gapensi, HIPMI, Inkindo, dan sebagainya ya. Itu organisasi profesi. Balik ke tujuan Ganesha Connection, intinya kita ingin terus bermitra melalui pertemuan-pertemuan baik offline maupun online. Kemudian kita saling mengenal potensi masing-masing di daerah maupun potensi kita untuk pengembangan. Saya tidak mau berperpanjang lebar karena saya tahu sendiri pembicara pada kali ini luar biasa ya rekan saya Pak EF ini banyak bisnis yang dia telurkan dari ide-idenya ya yang saya tahu ahli branding dan macam ya karena kalau bisnis nyala gak bunyi gitu. Kemudian yang kedua Pak Rudi Maulana wah ini bos Irut Proksis ya sudah terbukti ya sudah menelurkan banyak startup-startup bisnis di Indonesia ini konsultannya kalau gak salah juga termasuk konsulan terbesar ya di Indonesia. saya pikir demikian Pak moderator Pak Yassin saya pendengar saja mudah-mudahan saya bisa terus ikuti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih oke 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 terima kasih Bapak Ahmad Syarbini yang sudah memberikan sedikit banyak ya sedikit banyak terkait Ganesha Connection dan juga sambutan untuk acara kita pada siang hari ini luar biasa ya jadi Bapak Ahmad Syarbini ini adalah pendiri dari Ganesha Connection ini ya kan ada beberapa orang co-foundernya juga masuk saya salah satu co-foundernya jadi visinya sangat jelas ya teman-teman semuanya jadi kita disini adalah tempat untuk berkolaborasi dari seluruh Indonesia teman-teman bisa nanti join di kita dan kita pada dasarnya adalah bagaimana mempertemukan antara pemilik bisnis dan investor selain itu kita juga akan fasilitas juga pelatihan baik oke kita masuk ke inti acara kita sebelum kita mulai memanggilkan dua orang pembicara kita pada siang hari ini saya coba mengenalkan dulu kepada teman-teman semuanya pembicara kita siapa aja yang pertama pembicara kita adalah Bapak Runi Maulana oh sorry sebentar oke pertama kita kenalkan dulu Bapak EF dulu ya karena ini yang CV yang udah masuk Bapak EF Supendi Makdir lahir di Garut 9 Januari 1972 hari ini domisili di Bandung di buah batu regensi silahkan nanti mungkin Pak EF juga bisa jelasin ya di buah batu regensi emailnya akang.af at gmail.com aktivitas yang pertama hari ini sebagai ketua umum penyayasan swadaya petani Indonesia pendiri dari PT Siloka Nanta Global Network ketua umum dari Muslim Bikers United ketua umum dari kooperasi bikers bersaudara sejahtera konsultan tata suara dan akustik masjid dan auditorium popcorn audio anggota pekerja pembiayaan syariah untuk pertanian inisiator dari UKM connection wah ini luar biasa ya beliau ini menempuh pendidikan pertama kali di Garut ya di SDN Jangkurang 1 Leles lanjutnya ke SMP 1 Kadung di Garut SMA juga di Garut dan terakhir serjana dari fisika Institut Teknologi Bandung Pendidikan Non Formal LP KIA Bandung Lembaga Pendidikan Multimedia dan Komunikasi Bandung Audio Teknologi Workshop Self Improvement Program Self Achievement Program HND Training Fundamental Workshop Training ESG dan lain sebagainya YOL pekerjaan dan komunitas Wah banyak sekali teman-teman jadi salah satunya adalah beliau Direktur Kreatif dari PT Tirta Gangga Gita Mahia Bandung Kepala Laboratorium Pengujian Audio Video Majalah Audio Video Jakarta Corporate Communication Heart and Depert Determination Training Bandung CEO dari PT Sinergi Media Internasional Pengurus Siloka Budaya Kepala Bidang Humas Komunitas Pohon Indonesia Sekjen Yayasan Sambi Petani Indonesia Founder dan Managing Direktur PT Silo Kananta Global Network Bidang PR dan Media YPAC Bandung dan lain sebagainya Di WIW Bisnis Bileau memiliki Fatra Audio dan Video Showroom Bandung memiliki Siloka Warna Media Solution PT Sinergi Media Internasional Siloka Budaya Sanggar Seni Budaya Kota Bandung PT Vito Organic Indonesia Popcorn Audio Bond Studio PT Siloka Nanta Website Nanti Kita Akan Website Mungkin Teman-teman Bisa Join Ke Website Beliau www Kampung Sumber Alam .com www Tirta Gangga Itamaya .com Dan Lain Sebagainya Nah Portofolio Multimedia Yang Lainnya Portofolio Beliau Di bidang Fotografi Videografi Dan Multimedia Beliau Punya Videoclip Pribadi Yona Adi Produk Summary Industri Materi Presentasi 2007 Dan Lain Sebagainya Beliau Juga Aktif Di bidang Printing Dan Desain Satunya Yang beliau Bikin Itu adalah Kampung Sampirun Butik Hotel Tirta Gangga Hot Spring Resort PT Balawana Bina Wisata Tirta Gangga Hotel PT Palawi Design Company Profile Dan Lain Sebagainya Oke Itu Pembicara Kita Salah Satunya Yaitu Pak EF Kang EF Saya Pembicara Kita Yang lainnya Adalah Bapak Rudy Maulana Bapak Rudy Maulana Ini adalah Direktur Dari Proksis Dan Beliau Ini Sudah Berlambuana Di bidang Pelatihan Inkubasi Dan Lain Sebagainya Nanti Kita Minta Juga Mungkin Bapak Rudy Maulana Untuk Menjelaskan Lebih Detail Terkait CV Beliau Jadi Langsung saja Teman-teman Semuanya Biar tidak Memperpanjang Waktu Kita Berikan Kesempatan Dulu Kita sambut Pembicara Pertama Kita Bapak Rudy Maulana Kepada Bapak Rudy Kita Persilahkan Terima kasih Yasin Ya Siapa Oke Oke Jelas Pak Jelas Pak Rudy Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salah sejahtera Semuanya Selamat siang Salam Lumayan 40 beserta Ya 50 50 Wow Biasa Ini Event perdana Saya rasa Ini Sangat Bagus ya Bisa 50 orang Semoga ini Bisa diteruskan karena Indonesia connection artinya connection ya. Jadi kita harus sering berhubungan, sering bertemu sehingga terciptalah connection diantara orang-orang yang punya misi dan idealisme yang sama. Oke, nama saya Rudy Molana. Saat ini saya banyak berkecimpung di inkubasi bisnis. Kalau bisnisnya sekarang memiliki beberapa perusahaan, salah satunya praxis tadi yang disebutkan oleh Yasin. Praxis ini adalah konsultan manajemen ya. Solution manajemen untuk bidang berbagai bidang, karena dia ada grup di dalamnya ada 9 PT di dalamnya dengan unit bisnisnya kurang lebih 15 mulai dari IT, HR business process, strategy safety, risk management ISO HSE, environment dan seterusnya lah. Pokoknya bidang-bidang yang terkait dengan kutuan manajemen. Setiap bisnis itu ada partnernya masing-masing yang pimpin dan sekarang jumlah karyanya kurang lebih 150 orang punya cabang di Surabaya dan di Jakarta ada tiga tempat lokasi kantor. Alhamdulillah berkembang cukup bagus dan nanti saya share sedikit backgroundnya. Di samping itu saya juga menjalankan tadi saya bilang inkubasi, inkubator. Ada inkubator yang memang berupa investasi itu namanya PT Sinafek Kapital Indonesia. ini lebih ke apa ya komitmen dari proksi sebenarnya untuk membantu young trainer ya. Jadi kita fokusnya ke young trainer untuk merintis bisnis-bisnis. Jadi ini lebih kepada proksi corporate social responsibility sebenarnya tapi berupa inkubasi gitu ya bukan berupa sumbangan ya berupa inkubasi namanya Sinafek Kapital Indonesia. nah kalau di Bandung sendiri saya juga membina inkubator bisnis baru satu tahun ini namanya Minang Young Prenor Inkubator jadi kumpulan alumni-alumni Minang dari Bandung terus mereka kasih apa istilahnya tempat beranah muda di Tepakus Ismail terus ada support model juga nah saya juga membantu mereka untuk menginkubasi ya Alhamdulillah selama COVID ini sudah berlahir lima bisnis di sana jadi selama masa resesi pun ternyata bisa kita melahirkan bisnis-bisnis ya tentu saja yang sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan kebutuhan di Ganesha Connection juga saya lihat banyak ya bisnis baru lahir semasa COVID ada yang apa itu Mina Uno ya apa itu yang untuk alat COVID tadi Gemuno Pak Rudy Gemuno 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 maaf terus kemudian ada juga untuk alat-alat kesehatan dan kemudian saya lihat juga ada juga sektor pangan yang juga dilakukan oleh sinar-sinar kita di Ganesha Connection nah ini adalah motivasi yang bagus ya buat kita berkumpul disini bahwa selama kesulitan COVID ini ternyata tetap ada peluang-peluang yang bisa kita bisa ambil oke mungkin tanpa berpanjang lebar saya mulai presentasi sharing aja ya izinkan saya sharing tadinya saya sebenarnya agak tadinya saya sudah siapkan satu materi materinya tentang bagaimana membangun bisnis tapi kemudian ternyata saya pikir lebih cocok karena permintaan panitia juga bagaimana menghadapi tantangan selama krisis COVID ini jadi bukan jadi tidak fokus kepada membangun bisnis ya karena membangun bisnis kan lebih general ya jadi saya lebih banyak sharing aja apa yang kita lakukan selama COVID karena terus terang memang dampaknya luar biasa ya kita tahu banyak sekali bisnis yang bangkrut tutup banyak PHK dimana-mana kemarin juga kita baca itu matahari terus kemudian kita lihat juga R-Line ya banyak yang tutup Singapura R-Line katanya jadikan pesawatnya restoran ya parkir di airport terus kemudian buka restoran gitu ramugarinya jadi pelayan chefnya jadi apa cateringnya jadi chef gitu terus kemudian kita dengar juga air Asia itu jualan kambing katanya kambing akikah ya nah jadi luar biasa ya jadi terus kemudian banyak sekali hotel tutup di Bali manager hotel jadi petani gitu ya untuk menutupi kebutuhan makan dan sehari-hari mereka jadi proksis juga kena dampak ya luar biasa pasti gak mungkin tidak ya nah tentu saja harus punya cara ya bagaimana untuk solusinya bagaimana untuk keluar dari krisis ini oke kita share sudah sudah kelihatan sip sudah 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 berbiasa oke jadi saya lebih banyak sharing bagaimana kita melakukan apa bisnis selama masa krisis ya oke siap oke jadi kita menyebabkan proksis way di uji krisis proksis way itu adalah pilar-pilar manajemen proksis kami menyebutnya proksis way ya jadi cara-cara proksis melakukan bisnis itu ada di situ ini tentang proksis di Jakarta kita ada tiga kantor di Surabaya ada satu tahun ini kita merayakan 15 tahun anniversary tadi tadinya kita memerayakan besar-besaran 15 tahun ini tapi ternyata datanglah covid ya sulit untuk bertemu berkumpul boro-boro kita mau bikin event besar ya bertemu yang susah nah itulah jalan Tuhan ya kita harus menerima ini bisnis perusahaan grup proksis yang terkumpul di dalam grup proksis kurang lebih ada 15 bisnis unit untuk seluruh solusi manajemen secara hampir semua solusi manajemen yang belum yang ada mungkin hanya beberapa aja terkait mungkin yang gak ada itu legal itu gak ada tapi kalau yang lain AHEAR ATI safety quality process ISO semua ini customer kita kita sudah membantu cukup banyak ya untuk klien konsultasi kita sudah lebih dari 3.000 perusahaan seluruh Indonesia kalau untuk alumni training kita juga sudah lumayan besar banget sudah hampir 20.000 lebih alumni kita oke kita fasilitaskan oke nah ancaman krisis pandemi covid-19 jadi kita tahu bahwa ini tidak bisa dikari secara ekonomi resesi itu membuat kita minus ya 5% ketika ini juga masih minus malah ada minus 30% Amerika minus 40% di Singapura cukup besar ya sangat besar dan ini sekali 100 tahun dan dampak terburuk itu bukan virusnya tapi dampak terburuknya adalah resesi yang datang setelah covid ini kan dan resesi itu dampaknya bukan tahun ini saja nanti akan berlanjut lagi sampai tahun depan ya malah skenario terburuk kita adalah dolar 20.000 malah kita sudah minus 4,5% ya kuartal kedua kuartal ketiga mungkin berkurang minus kuartal nah bagaimana kita menghadapinya pertama kita harus menyadari dulu bahwa dunia ini gak akan sama lagi setelah covid ini yang perlu disadari oleh sebuah bisnis jadi the world will never be the same again itu dulu yang disadari jadi kalau kita maksa orang ini gak ada pengaruh ini habis ini paling balik ke normal itu kita mungkin salah tapi kalau kita sudah sadari bahwa the world will never be the same makanya mudah-mudahan kita bisa berpikir bisa menyiapkan apa yang harus kita lakukan kalau dunia ini sudah tidak sama apa yang harus kita lakukan kalau orang sudah tidak terbiasa datang ke mall atau apa yang kita lakukan orang terbiasa belanja online apa yang harus kita lakukan kalau orang mulai terbiasa bekerja di rumah apa yang kita akan lakukan kalau orang biasanya sudah terbiasa belajar online, dan seterusnya nah ini yang harus kita cermati yang kita harus amati nah ini process way yang kita lakukan selama ini jadi ada 6 pilar, tadi kita bahas dengan 6 ini, karena 6 ini yang kita lakukan untuk menghadapi krisis 6 pilar itu adalah kita punya spirit, business model strategy, process, people, dan technology nah ini pas ya karena memang semua bisnis pasti ada 6 ini, pasti punya spirit, spirit itu contohnya ada misi, ada purpose ada value, ada business model ada strategi ada process, ada people, dan technology ini pasti dimiliki oleh semua bisnis dan ini yang harus kita lihat satu persatu bagaimana kita menjalankannya dan kita memanfaatkannya dalam kondisi krisis ini oke, kita simak oke, pertama kita menggunakan 6 pilar tadi sebagai immune system jadi kita gunakan semua sebagai kekuatan ya, makanya kita sebut sebagai immune system jadi implementasi process way di kondisi krisis pandemi ini akan menjadi tes, ujian dengan skenario paling ekstrim paling buruk jadi kami punya kesempatan untuk menguji apakah manajemen yang kami miliki kuat gak menghadapi krisis ini yang terbagi dalam 6 pilar tadi tentu saja kami berharap menjadi makin kuat seperti system immune ya, ketika kena virus bakteri dia semakin kuat nah, sehingga ini menjadi ujian ya, spirit model strategi proses people dan teknologi apakah dia mampu atau tidak oke proses way itu dulu dirancang untuk menghadapi vuka sebenarnya jadi Alhamdulillah sebelum krisis ini datang kita sudah siapkan karena kita sudah melihat bahwa dunia ini penuh gejolak gejolak itu disebut dengan vuka ya vuka itu volatility uncertainty complex dan ambiguity jadi sebelum krisis covid ini itu sudah banyak kita menghadapi gejolak ya gak sebelumnya kita ada krisis tahun berapa tahun 2008 ya, 2008 terus krisis tahun 98 terus sebelum lagi krisis perang klub banyak krisis-krisis yang sebenarnya semakin rapat gitu semakin rapat dulu krisis itu mungkin sekali 20 tahun sekarang krisis itu semakin rapat ya, ditambah puncaknya sekarang menjadi krisis 100 tahun ya jadi kalau kita punya bisnis kita harus merancang bisnis itu siap gak untuk volatility bisnis itu siap gak untuk ketidakpastian bisnis itu siap gak untuk kondisi yang kompleks dan ambiguity ya ambiguity maksudnya serba tidak jelas kalau kompleks itu maksudnya sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dengan mudah bisnis anda siap gak bisnis kita siap gak nah apapun bisnis anda bapak ibu teman-teman semua rancanglah bisnis yang memang siap untuk menghadapi buka itu ya karena kondisi tidak bisa dijamin selalu ideal ya karena kondisi di luar normal yang tidak dapat kendalikan seringkali menyebabkan kehilangan yang besar rugian yang besar terdapat cukup banyak hal yang tidak dapat dicegah dalam berbisnis yang di luar kendali kita ya jadi kemudian prokses juga menyiapkan value dan model-model yang lain jadi vuka kuncinya bukan jadi tidak hanya covid ini tapi setelah ini akan banyak lagi vuka-vuka yang lain termasuk perang dagang ya antara China dengan Amerika pasti ada dampaknya buat Indonesia termasuk perubahan teknologi sekarang ya orang bisa bikin software tanpa coding tanpa programming bayangkan dengan artificial intelligence tinggal kasih niatnya kebutuhannya apa nanti mereka ciptakan sendiri software itu perubahan teknologi yang memaksa kita harus berubah sekarang orang gampang sekali belanja barang ke China bagaimana kita mau produksi barang kalau kalah bersaing dengan China nah ini teknologi ini vuka gak jauh berbeda dengan virus dampaknya luar biasa oke nah tahap pertama saat covid datang yang dilakukan oleh proxies adalah melakukan yang namanya business continuity management atau istilahnya BCMS business continuity management system jadi business continuity management system itu adalah bagaimana kita merancang manajemen kita supaya semua lini semua pihak itu satu jalan satu langkah menghadapinya tahu apa yang harus dilakukan jelas langkah-langkahnya atau istilah sederhananya sederhananya krisis manajemen lah ya bisa disebut krisis manajemen tapi kalau mau tahu lebih detail krisis manajemen itu seperti apa isinya ada acuannya disebut business continuity management tapi saya kita gak bahas itu ya karena terlalu detail sederhananya seperti ini jadi ketika ada krisis biasanya langsung drop waktu pertama krisis pandemi bulan April di saat itu diterapkan PSBB proxies semua bukan hanya proxies semua kantor ditutup gak boleh bekerja disuruh bekerja di rumah itu penjualan proxies itu drop drastis tinggal hanya kurang lebih 25% ya dari proxies group ya seluruh hanya seperempat drop jauh sekali gak cukup itu untuk bayar gajian gak cukup untuk operasional mungkin ya nutuplah sedikit cukup tapi untuk gajian gak cukup sehingga biasanya kondisinya memang drop langsung drop ketika krisis pertama datang dan itu kita harus melakukan yang namanya tanggap darurat tanggap darurat itu bukan hanya kalau kecelakaian kerja ya tapi tanggap darurat bisnis ini namanya bisnis continuity itu tanggap darurat ini apa yang harus kita lakukan yang kita harus lakukan waktu itu pertama kali adalah mengamankan karyawan dulu supaya jangan ketular jangan sakit gitu ya jadi kita oke sekarang WFA dulu ya kita itu yang kita lakukan ya terus kemudian baru kita mulai prosedur korektif nah ini mulai lakukan prosedur korektif ya setelah dari tahap kedua tahap ketiga adalah mungkin setelah korektif atau kita sebut juga proses recovery ya setelah tindakan korektif tadi kita mulai lakukan proses recovery biasanya gak langsung ke normal ya setelah recovery dia mungkin naik sedikit dulu nah kita biasanya akan stabil dulu di tahap recovery sambil menyiapkan tahap berikutnya itu tahap restorasi nah setelah restorasi diharapkan dia kembali ke normal ya dengan proses seperti ini kita berharap bisnis itu bisnis itu tidak jatuh ke titik nol ya walaupun jatuh ke titik nol dia bisa cepat-cepat recovery dan kemudian restorasi jadi kalau bisnis bapak ibu ada masalah selama krisis gunakan mindset ini bapak ibu ya krisis emergency dulu kemudian recovery kemudian habis itu restorasi ya mindset ini harus diambil karena tindakannya berbeda tindakan antara emergency recovery dan restorasi itu berbeda harapannya cepat kembali normal dengan cara begini kita juga gak panik dengan cara ini kita juga jadi lebih tenang menghadapinya ya jadi kalau mau diskusi masalah ini bisa kita diskusi secara terbisa tapi ini gambaran secara umum dulu apa yang kita lakukan di proses ketika krisis pertama datang ya saya ulang lagi emergency recovery setelah itu baru restorasi ya bagaimana gambarannya kurang lebih seperti ini ya jadi dia ada tetap ada interface ya tidak tidak exact ya kadang-kadang selama krisis mulai recovery selama recovery kita bisa mulai restorasi ya jadi tidak langsung dia pasti ada overlap-overlapnya ya oke kita lewat ya oh ya kalau di proses itu waktu recovery kita masih WFA sampai sekarang juga kita masih WFA tapi sudah mulai fleksibel ya ke kantor kalau perlu boleh terus ke klien juga kalau kliennya mau menerima kita boleh oke ini kurang lebih jadi sekarang prokses masuk ke fase restorasi sekarang mudah-mudahan sampai 31 Desember proses restorasinya selesai dan kita kembali ke kondisi normal oke ya ini catatan penting ya buat rekan-rekan yang berbisnis kalau menghadapi kondisi krisis bukan hanya krisis COVID ini nanti akan ada krisis-krisis krisis-krisis yang lain bisa juga krisisnya karena kebakaran kantor misalnya itu juga bisa diterapkan nah jadi fase manajemen krisis kita bulan Maret sampai April kita membentuk tim manajemen krisis dikembangkan oleh langsung chairman proksis yaitu Pak Ronny Sutrisno jadi fokus pada ancaman dan pengendalian ancaman dulu ancaman virus buat orang sakit itu gitu fokusnya disitu dulu safety first waktu itu kemudian kita suruh orang kerja di rumah semuanya termasuk semua tim finance accounting juga yang biasa gak pernah di rumah tapi tidak banyak persiapan yang kita lakukan karena kita punya sebenarnya melilanya gini jadi prakses itu kita sudah lama menanggalkan sistem kerja yang namanya ROE ROE itu result oriented working environment jadi sebelum masa WFA PGW proksis itu udah kita kasih kebebasan untuk bekerja di rumah kecuali yang staff accounting finance GA waktu itu tapi kalau yang lain sudah bebas bisa bekerja fleksibel sehingga tidak terlalu sulit buat proksis untuk membawa orang ke rumah kecuali yang sulit waktu itu GA finance dan accounting yang belum terbiasa nah dan ambilannya lagi kita juga sudah menerapkan teknologi video call zaman itu justru belum masa zoom ada menggunakan open source namanya waktu itu Jitsi terus kemudian kita punya file sudah terbiasa disimpan di IT by cloud jadi filenya gampang ya karena sudah ada di IT nah ini buat teman-teman juga biasakan menggunakan teknologi ini video call file sharing untuk fleksibilitas juga untuk UEFA ya kemudian kita fokus menyelesaikan proses terkait eksternal jadi proses-proses yang terkait eksternal contohnya marketing yang gak bisa visit presentasi yang gak bisa visit itu kita rombang jadi bisnis prosesnya kita rubah kita merubah mungkin lebih dari 100 SOP 100 lebih bisnis proses yang kita rubah gara-gara covid ini tapi Alhamdulillah itu bisa membantu kita recovery oke setelah itu jadi setelah tadi fase manajemen krisis atau emergency kita masuk ke fase yang namanya recovery pemulihan recovery ini tujuannya adalah agar operasional dapat berlangsung bertingkat yang acceptable belum kembali normal tapi sudah pada level yang acceptable tadi revenue kita jatuh 25% kalau bisa revenue-nya jangan jatuh 25% kalau bisa 50% atau kalau bisa jatuhnya cuma 40% kembali ke 60% diusahakan nah jadi kita lakukan contohnya restruktursi biaya biaya-biaya tidak perlu kita hapus-hapus ala ush ya kita memang terpaksa mengurangi gaji direksi direksi dipotong gajinya tapi gak besar 20% tapi gaji karyawan semua tidak ada yang dikurangi kita juga tidak PHK karyawan jadi direksinya yang berkorban duluan terus restruktursi utang rekomunisasi kontrak seperti misalnya kalau ada cicilan bank cicilan kantor ya kita rekomunisasi kita kurangi supaya biaya-biaya bisa berkurang sehingga walaupun kita ada penurunan penurunan penghasilan masih bisa menutupi atau kalau bisa untung juga lah dikit gitu ya mengubah taktik pemasaran yang sekarang gak bisa visit berarti harus online gitu ya harus apa harus bisa tanpa tetap muka ini penting dirubah renegosiasi kontrak misalnya kontraknya menyatakan wajib visit 20 hari visit nah kita negosiasi bagaimana kalau tanpa visit ya amdala sekali klien juga gak mau di visit ya karena takut kan karena kalau takut ketularan kan dan amdala juga ternyata setelah kita tidak visit malah kita lebih produktif kenapa kalau visit itu kita jalannya kalau kita datang ke klien itu bisa 2 jam pulang pergi jauh-jauh misalnya atau 1 jam karena macet sekarang malah sehari kita bisa 4 klien biasanya cuma 1 klien sekarang bisa 1 hari 4 klien nah ini juga penting ternyata di setiap kesulitan itu pasti ada peluang atau kemudahan setiap ada ancaman pasti selalu ada opportunity oke ini yang dilakukan di recovery setelah itu kita lanjut recovery masih lanjut terus kita untuk tim kemudian karena tadi digital marketing karena dunia sudah berubah orang banyak di rumah kita langsung memperkuat digital marketing jadi kita membentuk tim namanya digital rangers untuk memperkuat tim marketing tim customer engagement kita semua orang kita suruh belajar digital marketing semua bisnis unit sekarang punya tim digital marketing yang jago desain yang punya bakat desain kita panggilin udah kamu pindah kamu sekarang bikin desain kerjanya bikin desain grafis bikin desain untuk instagram terus yang kamu ingat di social media udah kamu social media manager terus ada yang jago analitik udah kamu digital marketing strategis sekarang tadinya digital marketing kita tuh satu tim buat semua 15 anak bisnis unit sekarang kita ada 9 PT setiap PT ada satu tim digital marketing sendiri-sendiri kita gak rekrut yang luar kita jadikan karyawan-karyawan yang punya bakat kita pindahkan ke digital marketing malas driver kan driver gak banyak pergi ya karena covid kita suruh juga bantu digital marketing sharing-sharing di akunnya dia gitu nah ini salah satu yang kita lakukan juga agile ya harus agile harus menyelesaikan yang cepat kemudian tim customer gusman lakukan profiling semua customer lama maupun baru untuk diprioritaskan jadi harus dilihat karena kebutuhannya pasti berubah sekarang kalau yang lama dia butuh A tapi karena krisis berarti dia berubah kebutuhannya kita harus cepat identifikasi kebutuhan baru mereka apa sekarang gara-gara krisis mungkin mereka butuh teknologi gara-gara krisis mungkin mereka butuh digital gara-gara krisis mereka mungkin butuh tim kreatif kayak proksis punya juga gara-gara krisis mereka mungkin harus kerja di rumah gimana cara yang bisa kerja di rumah kita bisa identifikasi masalah-masalah itu nah itu harus dilakukan dengan cepat jadi kita harus ganti produknya layanan dengan cepat juga jadi customer engagement sekarang tidak boleh lagi push biasanya kalau jualan browser produk gitu ya gak boleh dilarang selama krisis mereka harus pull harus empati terhadap masalah klien dan menggali klien itu permasalahannya apa nah ini yang paling penting banget nih mengembangkan kompetensi baru ya dilakukan dengan cepat ya jangan dengan kecepatan dua kali ya cukup kalau perlu empat kali lipat lebih cepat belajar setiap hari jadi kalau kita malah setiap hari Rabu itu ada namanya majelis Rebuan jadi setiap majelis Rebuan itu ada yang presentasi ilmu-ilmu baru ada yang presentasi misalkan single person konsep-konsep manajemen WFA accountable OKR dan seterusnya produk baru itu digilir setiap Rabu sehingga dipaksa untuk belajar karena mau presentasi kan dan pelajarannya bukan dua kali lebih cepat tapi empat kali lebih cepat jadi karena dunia baru kondisi baru itu butuh kompetensi baru pastinya betul gak nah bagaimana tim kita kita sendiri juga harus belajar hal-hal baru sekarang saya jadi belajar itu bikin Instagram multi account gimana sih strateginya saya juga belajar misalkan menyalankan open source Odo ya untuk akuntik untuk finance untuk coaching dan seterusnya kemudian coaching mindset baru untuk semua jajaran mindset tentang sense of urgency jadi semua orang harus punya sense of urgency jadi kalau masa rekafer ini tanampan dulu urgency kepada tim kita bukan hanya leader tapi semua karyawan supaya mereka juga semangat bersama-sama kita untuk memperbaiki kondisi untuk berjuang bersama supaya menjadi survive dan selamat selamat crisis ini nah sense of urgency itu penting nah ini ditanamkan kalau Bapak Ibu lihat tuh pizza hut tuh keren ya semua karyawannya tuh di pinggir jalan lihat gak jual pizza ya perhatian ya iya betul Pak luar biasa ya mereka pake blazer kan pizza tuh baju kerjanya tebel-tebel tuh kayak blazer gitu panas-panas pake lipstick merah wah mereka jajakan pizza pinggir jalan gak malu gak gengsi kenapa karyawannya mau begitu karena karyawannya punya urgensinya sama dengan leader-leadernya ayo kita berjuang bersama ini hebat banget manajemennya dan terbukti ya kalau KFC McDonald tuh anjelok penjualannya 50% tapi pizza hut itu cuman 6% anjelok penjualannya hebat gak pizza lah ya pizza itu bukan primary ya mungkin bukan secondary juga mungkin third tier tapi penjualannya cuman anjelok 6% kan ya nah itu itu penting ini start emergency buat smart kita tuh kita harus tanamkan nah tiga merupakan restorasi ya pasti ini istilah new normal itu sebenarnya bukan istilah baru ya istilah new normal itu sudah ada tahun sejak krisis di Amerika itu itu dimana adalah bagaimana orang menyesuaikan kondisi baru dengan zaman baru nah kita menyebutnya fase restorasi nah fase restorasi itu kalau recovery tadi kan menjaga supaya jangan jatuh banget betul ya jadi produknya disesuaikan customer-nya didatangi ditanyakan dia butuh apa zaman krisis ini dia berubah gak kebutuhannya terus proses-proses kita kita rombak semuanya sampai 100 bisnis proses kita sesuaikan terus digital marketing kita perkuat nah kalau restorasi itu kita sudah berada pada bisnis yang baru kondisi baru yang kita siap untuk zaman baru jadi di restorasi ini proses sudah berbeda sekali sudah akan berbeda dengan ketika awal tahun 2019 karena sudah model bisnis yang baru strateginya baru segmentation targeting baru produknya baru nah selama dalam 6 bulan 5 bulan proses melakukan proses recovery dan restorasi ini kita sudah mengganti hampir hampir 200 lebih produk dan telah meluncurkan produk yang diganti itu maksudnya dimodifikasi hampir 200 lebih layanan terus meluncurkan lebih dari 50 layanan layanan baru hanya dalam waktu 6 bulan nah ini ini yang akan menjadi proses new normal ini yang akan membedakan kita di zaman restorasi jadi kalau bapak ibu saudara-saudara teman-teman semua punya bisnis pastikan bisnis yang sekarang itu sudah berubah dengan bisnis yang awal tahun 2019 kemarin produknya layanannya segmentationnya targeting positioningnya bisnis prosesnya teknologinya marketing strateginya tidak berubah apa belum nah kalau masih sama berarti belum melewati satu proses yang disebut recovery dan restorasi jangan-jangan bisnis kita masih berada di titik emergency masih berada di titik kondisi ketika pertama kali krisis pertama kali datang coba tanyakan ke diri masing-masing apakah kita sudah lakukan recovery apakah kita sudah lakukan restorasi kalau belum belum terlambat ya masih ada waktu sampai kita terlalu berlama-lama galau nya gitu waduh krisis gimana nih krisis gimana nih krisis gimana nih kelamaan galau nya ya cepat recovery dan restorasi ya itu bagi pemilik bisnis ya kalau yang belum pernah berbisnis ya tentu saja untuk yang belum berbisnis tentu saja anda punya peluang yang lebih bagus kenapa bagi yang belum pernah berbisnis anda tinggal lihat opportunity apa yang muncul ketika krisis ini terjadi ingat bahwa di setiap kesulitan dijanjikan selalu ada kemudahan jadi dia datang berbarengan jadi kalau yang ingin berbisnis carilah peluang-peluang kemudahan apa di masa kesulitan ini ya seperti banyak teman-teman kita yang membuat masker itu peluang kan tapi maskernya diwarna-warnain berbeda masker kondangan masker pengajian sosial beda waju maskernya model macam-macam itu juga salah satu peluang nah terus kemudian banyak teman sekarang saya juga mengikubasi anak-anak muda di Bandung mereka memasarkan produk-produk pertanian secara online kemudian menjadi produk-produk olahan nah ini juga sebuah opportunity kenapa orang takut ke pasar kan rame ya terus mereka belanjanya online terus orang kan sekarang udah terbiasa online apa-apa online meeting aja online ya kan konesia connection launching aja online seperti hari ini kalau biasanya kita ngumpul pasti di Bandung atau di cafe betul gak kak ngabi sekarang kak ngabi sambil jalan-jalan tuh di pengandaran bisa launching keren banget kan nah nah itu kan itu peluang kan a habit orang berubah gitu nah berarti kita harus cari produk yang kita bisa jual online juga apalagi yang belum berbisnis itu pulangnya menurut saya lebih gampang untuk memulai bisnis di masa krisis kalau saya selalu mengasih perumpamaan itu Valentino Rossi kalau dia kalau salip orang selalu ditikungan terakhir sehingga lawan itu sulit bermikung lagi jalannya udah lurus kok habis itu sulit untuk nyalip lagi nah kalau kita mau tikung tikung di masa krisis gitu orang ketika galau-galau itu gak selesai-selesai gitu nah para pebisnis-pebisnis krisis yang baru ini muncul dengan solusi baru di tikungan terakhir nah ini krisis ini mendatangkan banyak peluang buat kita kalau dalam konsep risk management itu selalu ada konsep yang namanya ancaman dan opportunity itu jadi kalau kita ada resiko itu diajarkan bahwa jangan lihat hanya ancamannya saja tapi lihatlah opportunity-nya itu konsep management modern sama dengan dengan ajaran agama kita tadi bahwa setiap sulitan pasti ada kemudahan nah lihatlah opportunity-nya ini kurang lebih seperti itu waktu saya tinggal berapa menit lagi kamu ya 10 menit lagi 10 menit sama tanya-jawab atau di luar tanya-jawab di luar tanya-jawab alhamdulillah alhamdulillah slide-nya masih 100 nih potong-potong aja oke jadi itu masalah restorasi ini jadi kita lakukan banyak sekali inovasi jadi untuk restorasi kita bukan lagi menyesuaikan tapi kita sudah masuk ke inovasi-inovasi ya inovasi produk inovasi bisnis inovasi proses jadi kalau inovasi itu pasti produk proses terus kemudian bisnis model ya kemudian juga bisa juga inovasi itu people ya salah satu inovasi yang kita lakukan adalah tim digital kita bisa dari Bandung bisa dari Jogja jadi kita kalau nambah tim digital marketing sekarang kita gak perlu lagi cari karyawan dari Jakarta kita cari dari Bandung dari Jogja atau di Bandar yang mungkin biayanya lebih murah ya karena UMRnya lebih rendah terus kemudian mereka juga lebih happy karena tinggal di kotanya dia sendiri malah kita punya tim digital marketing gak ada tuh tinggalnya Purwokorto nah ini membuat kita menjadi lebih mudah menemukan pulang-pulang baru apalagi ini banyak sekali sebenarnya inovasi yang kita lakukan ini cabangnya banyak sekali cabang kalau kita lihat disini kecil-kecil ya tapi coba saya simpulkan aja beberapa inovasi oh iya satu dulu sebelum kita melakukan inovasi kita juga menselaraskan dulu value kita selama covid ini jadi proses bertekad tidak mempihak karyawannya terus kita tapi dengan syarat tentu saja semua harus ikut berkontribusi mau berjuang bersama nah salah satunya salah satunya yang kita lakukan saat ini adalah kan kita punya driver GA gitu ya mereka kan loadnya kecil sekali ya selama covid karena kerja di rumah driver juga kan jarang ngantar orang ya tapi kita gak mau PHK gimana caranya lalu kita suruh mereka bikin bisnis namanya customer care ya jadi employee care jadi dia bikin bisnis untuk kebutuhan employee mulai bikin taman service AC terus catering untuk anak kosnya terus mungkin juga jualan mendistribusikan sembako dari tadi yang startup sembako tadi sehingga mereka sekarang jadi loadnya tinggi gak nganggur lagi terus mereka juga dapat penghasilan tambahan jadi kita selaraskan proposenya dulu terus kita libatkan mereka semua dalam menghadapi krisis ini terus salah satu lagi yang kita selaraskan adalah misi kita misi kita adalah membantu customer kan nah kalau before itu orang selalu dibatasi oleh produk yang ada jadi jualannya push 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 gitu kalau produk A tawarin produk A kayak klien dalam masa krisis kita ubah customer focus empati dulu dengarkan dulu customer masalahnya apa problemnya apa baru kita carikan solusinya apa ya samalah kayak Singapore Ireland tadi ya dia orang bosan di rumah ya karena Singapura kotanya kan banyak jenis flat gitu ya bosan gitu ya di apartemen 9 bulan oke hiburannya mana kayak cangih airport makan di atas pesawat Boeing 777 dan seterusnya nah jadi ini yang perlu kita lakukan juga terus sebenarnya banyak ya tapi karena waktu terbatas saya share aja yang beberapa penting terus kemudian kolaborasi tadi ya semua unit semua tim harus kolaborasi jadi kalau kolaborasi selalu menang pastinya kan nah cuma kita butuh kompakan jadi kita kita tuh bagi tim kita menjadi sel-sel kecil ya karena kan sekarang kerjanya di rumah nih gak ada yang monitor kan kalau kalau dia tiduran aja siapa yang tahu tuh tim kerja di rumah nah kita bagi menjadi tim-tim kecil kita menyebutnya sel setim sel atau result driven self-regulated system nah mereka tuh self-regulated kita kasih objektif-objektif sel-selnya contoh sel-selnya namanya tim digital tim customer engagement tim operation tim service delivery tim finance tim accounting gitu ya itu dipecah-pecah lagi per SBU SBUA SBUB SBUJ ya banyak sekali sel-nya nah masing-masing sel itu nanti ada objektif kolaboratif objektifnya yang mereka harus achieve bersama-sama mungkin satu sel itu ada 5 ada 10 orang tapi gak banyak-banyak nanti ada leadersnya terus mereka yang menemukan objektifnya apa kita menggunakan tools namanya OKR objektif QRISA ini tools dari Google yang bagus juga diterapkan selama WFA nah mereka mencapai objektifnya sendiri bersama-sama kita di perusahaan tinggal monitor tinggal bantu kasih ide-ide supaya objektifnya tercapai nah mereka yang atur sendiri tuh ya di dalamnya nanti mereka ada bis prosesnya kemudian ada account tombolnya dibagi-bagi ya itu yang salah satu yang inovasi yang kita lakukan dan kalau ini berhasil Alhamdulillah sekarang Alhamdulillah sudah kelihatan positif bulan ini kita sudah naik lagi omset kita Oktober ini 75% dari normal mudah-mudahan November tetap bisa 75 Desember mungkin masih mudah-mudahan bisa 100% ya bulan lalu masih 60% 60% nah sehingga ini mungkin kita akan pertahankan ini yang sebut restorasi menjalankan bisnis dengan cara new normal ya sekarang kita menggunakan sistem sel-sel kecil online flat terus kemudian berbasis proses terus kemudian dikombinasikan kemudian review bisnis modelnya ini semua sudah tahu ya bisnis model canvassing ini nah cuman ini bukan di level strategi lakukan di level produk caranya bagaimana lakukan dulu design thinking dikombinasikan dengan design thinking design thinking itu dimulai dengan empati tadi kan kita tadi bahas tadi empati dari customer dari empati itu nanti dilihat apa kebutuhannya siapa kompetitornya apa nilai tambah kita apa yang kita bisa berikan terus dibuatkan bisnis model canvassingnya jadi bisnis model canvassingnya kita turunkan di level produk atau produk canvassing namanya kita sebut terus kemudian baru ditambahkan dengan OKR untuk eksekusinya dan kemudian diserahkan bagi tugas ke tim-tim yang kecil tadi masing-masing punya OKR-OKR-nya ini cara kita menjalankan bisnis selama WFA ini dalam dela cukup signifikan membantu seperti saya bilang tadi bulan ini sudah kembali 75% dari normal mohon doanya supaya nanti bisa kembali normal kita gak bahas bisnis model canvassing ya karena itu teknis banget design thinking juga nanti bisa baca-baca jadi urutannya design thinking produk canvassing terus OKR gitu ya terus strategi kita ubah juga banyak selain strateginya karena terlalu banyak jadi gak usah dijelasin satu-satu kemudian prosesnya kita ubah juga untuk sesuai dengan new normal pertama terapkan lean ya sedang ramping proses yang ramping gak banyak birokrasi approval semua serba online terus paperless gak pakai datang-datang semuanya pakai cloud ya sekarang software-soft online itu gratis ya paling kalau bapak ibu perlu software-software online nanti bisa hubungi proksis nanti kita bisa ajarkan itu ada Odo namanya ya kemudian ada nextcloud untuk file sharing itu semuanya gratis semuanya gratis kita bisa manfaatkan jadi kita bisa punya ERP dengan gratis enak banget kan menggunakan open source akuntingnya bisa online invoice bisa online laporan kerja bisa online semuanya open source ya open source manfaatkan open source nanti tinggal belajar ya cara makanya daripada yang butuh kendala ada hambatan silahkan hubungi nanti kami bisa bantu terus kemudian kita harus monitoring juga monitoring itu tadi menggunakan konsep tadi cell system tadi ya satu cell satu cell satu cell menggunakan OKR tadi objective key result sebuah tools yang bagus juga dari google terus kemudian monitoringnya menggunakan self assessment mereka melakukan self assessment sendiri ya terus kita tinggal sekali sebulan meeting terus nanti kita lakukan meeting yang gedenya sekali tiga bulan bayangin jadi bayangkan kalau kita top management cukup meeting sekali sebulan di zaman WFH keren gak keren banget kan karena semuanya udah cell system bekerja masing-masing nah kita tinggal datang ke mereka setiap minggu untuk support ide-ide memecahkan masalah mereka ini terus-tulus yang bisa dilakukan ya selama krisis dan WFH saya tuliskan disini tapi gak dijelaskan satu per satu karena banyak pertama proses management kita taruhkan berbasis proses RACI RACI itu responsible accountable consult inform terus itu menuliskan job desk dengan simple terus ada single person accountable dari setiap prosesnya kita tunjuk jadi gak semuanya numpuk di leader kalau semuanya numpuk di leader itu orang di rumah tidur nanti jadi semua orang di rumah itu harus punya accountable masing-masing jadi bukan hanya tukang menunggu perintah dari kita mereka harus ada accountable-nya sehingga dia gak ada yang ngawasin pun gak ada masalah semua orang karena punya porsi accountable masing-masing nah itu yang dikombinasikan menjadi sebuah sistem manajemen berbasis proses semua SPA itu adalah leader karena mereka accountable monitoring oleh SPA tidak hanya atasan jadi makanya mudah untuk cukup sekali sebulan atasan meeting monitoringnya ya karena monitoringnya udah self-assessment oleh masing-masing kemudian tim dikelola sebagai tim-tim kecil independen sebagai saya gunakan OKR OKR ini sangat luar biasa bermanfaat untuk zaman WFA dan juga berguna di zaman krisis karena membantu ide-ide kreatif dari semua orang karena krisis butuh inovasi OKR itu memancing kita untuk inovasi oke oke itu yang saya bisa share juga karena waktu terbatas saya lewat-lewat dulu ya ini contoh tim kecil tadi kemudian dikolaborasikan menggunakan proses approach dengan teknik menggunakan goals goals bersama OKR tadi menggunakan OKR objective krisisatnya dibuat ada OKR group ada OKR cell ada OKR pribadi nah monitoringnya bukan oleh atasan oleh SPA SPA yang ditunjuk tadi yang disini apa bedanya responsible dengan accountable responsible itu yang melakukan yang bertanggung jawab melakukan tapi accountable itu yang bertanggung jawab memastikan proses tadi mencapai outcome yang diharapkan jadi mereka dilatih accountable memastikan prosesnya yang dibawa accountablenya dia menghasilkan output yang diharapkan begitu cara kita bekerja remote hingga gak perlu diprototin tiap hari kerja apa enggak orangnya gak perlu khawatir tiba-tiba dia nongkrong di cafe gitu ya OKR ini contoh Rachi tadi yang saya bilang Rachi itu kepanjangannya responsible accountable consult dan inform jadi setiap proses itu di mapping dulu siapa responsible siapa accountable terus kalau mau butuh konsultasi dengan siapa terus kalau mau sharing rata dan informasi ke siapa aja nah ini dipetakan ini untuk mempermudah orang kerja dari rumah tanpa perlu diawasi nah ini contoh program Rachi untuk pelatihan misalnya jadi kita tetap jalan ya pelatihan selama krisis semuanya online malah pelatihan kita lebih banyak nah ini salah satu peluang di selama covid waktu untuk belajar itu semakin banyak sehingga kita bisa belajar dengan kecepatan 4 kali tadi ya saya bilang ya karena zaman baru butuh kompetensi baru berarti butuh belajar nah kecepatan belajar itu harus kencang 4 kali lipat nah ini mudah sekarang belajar karena ada zoom seperti saat ini kita sharing bersama tentang bisnis nah itu kan belajar juga oke itu kurang lebih terus nah leader jadi kekerjaannya ngapain leader kalau semua udah dilakukan oleh sel tadi ya leader tinggal fokus untuk empowerment mereka pelajar ilmu baru dikasih materi pelajaran baru mendirecting visinya kemana terus mengkolaborasikan semua sel-sel tadi oke jadi kita harus belajar menjadi sebuah orang yang kolaboratif leadership ya selama krisis ini gak bisa sendirian ya selama krisis harus kolaboratif jadi hal ini penting jadi krisis itu tidak hanya bicara produk ya bapak ibu dan teman krisis itu bicara manusia bicara spiritual bicara value bicara kolaborasi bicara semangat itu semuanya masalah manusia bukan hanya bicara produk 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 tidak ya nah kalau kita punya tim semangatnya tinggi spiritnya tinggi kolaborasinya bagus terus ide-idenya banyak kita survive dalam krisis dibandingkan nanti bisnis-bisnis lain yang galau terus yang masih berpikir apa berpikir apa buat krisis ya kan sedang kita udah udah jalan terus dengan tim-tim yang semangat tinggi tadi jadi jangan dianggap ini wah ini kan awang-awang gitu enggak ini penting you have to do it ini crucial factors dalam krisis itu tadi OKR saya enggak usah jelaskan detail ya nanti bisa baca-baca materinya banyak dimana-mana ini dari Google sebenarnya tapi kalau saya develop startup itu kalau bantu startup menginkubasi startup saya selalu terapkan OKR ini jadi kalau startup Google Connection nanti kalau ada menginkubasi startup mungkin kita diwajibkan mereka untuk menerapkan OKR ini supaya inkubatornya gampang untuk memastikan ini berjalan sesuai dengan objektifnya ya ini OKR ini cukup sangat bagus ya ini untuk startup apalagi keren banget ini ini ilmunya diambil dari Google aslinya sih dari Intel tapi kita enggak jelaskan tujuan startup secara detail sehari ini karena waktu ya terus ini contoh-contoh OKR tim sel-sel kita proxies ini mereka self-assessment nih mereka assessment sendiri mana yang muda hijau mana yang kuning mana yang merah terus mereka share infonya ke leader-leadernya oh iya yang saya masih merah nih minggu ini saya masih kuning mereka mengassess dirinya sendiri terus objektifnya juga enggak main-main mereka harus challenging kalau lihat menaikkan sales order dua kali lipat dari Q2 kiri resultnya segini ini challenging nih kalau biasa kalau target kan orang takut ya dengan kiri result malah mereka men-setting dirinya challenging enggak takut karena ini bukan tools untuk performance bukan ini tools untuk collaborative goals tools untuk ide inisiatif untuk mencari ide-ide apa yang harus kita lakukan nah dengan cara begini top management atau leader tinggal bantu mereka inisiatifnya apa yang bagus jadi apa yang mereka harus jalankan supaya key resultnya tercapai ini contoh key result OKA itu seperti ini nah ini bisa diterapkan di bisnis kita sangat bagus sekali di evaluasi di evaluasi sesuatu setiap minggu tapi inisiatifnya setiap bulan kita review lagi karena inisiatifnya harus ejak selama masa krisis itu pasti banyak perubahan jadi inisiatif itu ejak dirubah-rubah sesuatu yang berkembang karena krisis itu volatile kan jadi harus disesuakan lagi tapi dengan harapan kirisannya tercapai ya terus kemudian didetailkan lagi ke action plan mingguan bayangkan inisiatif bulanan didetailkan lagi ke action plan mingguan dan ini bukan kita bikin atasan enggak masing-masing bikin sendiri mereka sendiri yang bikin nah dengan cara seperti ini kita kan ya enggak ragu lagi tim kita di rumah enggak akan tidur saya yakin banget mereka akan kerja keras di rumah walaupun walaupun tidak ada yang monitor ya ini yang akan berperan untuk membantu kita selamat di masa krisis ini tim tim ya enggak bisa sendirian oke itu kurang lebih kesimpulannya sharing saya jadi karena waktu sudah habis kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab jadi kesimpulannya lakukan dulu emergency recovery kemudian restorasi ya untuk recovery itu supaya kita bisa kembali kepada titik minimum yang kita harapkan mungkin 50% atau 60% kalau restorasi kita harus melakukan banyak inovasi supaya bisnis kita bisa menyesuaikan di zaman neonormal dengan kondisi yang baru dengan cara kerja yang baru kurang lebih seperti itu penutup dari saya terima kasih semoga bermanfaat sharingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Rudi Maulana atas waktunya ini mungkin teman-teman sudah banyak-banyak pertanyaan ya luar biasa sekali tadi materi dari Bapak Rudi Maulana saya juga sebenarnya banyak pertanyaan Pak Rudi mungkin nanti teman-teman semuanya kita akan move dulu ya ke pembicaraan yang kedua yaitu Bapak EF Pak EF nanti akan sharing juga bagaimana sih beliau sebagai praktisi bisnis juga sebagai pelaksanaan bisnis akan menerangkan bagaimana strategi beliau untuk bertahan di masa krisis COVID saat ini tapi bagi teman-teman semuanya yang tadi sudah mendapatkan slide dari Bapak Rudi itu silahkan sekarang semua pertanyaannya boleh dicatat dulu disimpan dulu teman-teman semuanya mungkin juga kalau misalnya ada yang biar sudah bisa juga dituliskan di chat live chat bisa di cek live chatnya itu langsung dituliskan ke umum nanti dituliskan dulu pertanyaannya teman-teman semuanya Pak Rudi mungkin nanti ditahan dulu ya Pak kita nanti akan ada sesi siap-siap siap-siap oke silahkan teman-teman semuanya nanti sudah mulai bisa menuliskan pertanyaan nah terus ada juga titipan dari panitia teman-teman semuanya yang hari ini live ini teman-teman semuanya yang hari ini ikut acara Ganesha Bisnis Forum nanti teman-teman bisa join di forum bisnis kita forum bisnis kita di WhatsApp WhatsApp Group teman-teman bisa cek sekarang live chat kita saya sudah share link untuk WhatsApp Groupnya nah teman-teman yang belum join silahkan join ke WhatsApp Group seperti itu oke itu aja ya luar biasa tadi materi dari Bapak Rudi selanjutnya kita berikan kesempatan dulu untuk Bapak EF menyampaikan materi 30 menit ya biar kita ada waktu yang agak besar juga nanti untuk saya jawab kepada Bapak EF kita persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf ini kameranya belum bisa on jadi saya tidak bisa tampilkan live video tapi insya Allah itu wajah saya asli bukan siap siap bukan foto orang tapi yang pasti nama saya bukan EF saya follow jadi isi saya bukan Sandrina Malakiano ya beda lagi gitu tadi salah disebut EF 50 takutnya menyangka oh ini EF 50 isinya Sandrina Malakiano bukan bukan oke saya akan share ya konten saya pada sore ini saya cepat saja mungkin kita sharingnya mohon izin sudah terlihat muncul kah sudah ya sudah kan sudah siap ya saya mulai ya insya Allah sore ini saya bawakan tentang bisnis tetap eksis di masa krisis ya saya cepat aja ini tadi sudah disebutin sebetulnya sama moderator kita sama pembacara kita juga profil saya itu terlalu banyak tadi bacain padahal yang penting-pentingnya aja yang masih berlanjung yang lain tadi sudah banyak yang tidak saya pegang lagi sebetulnya oke nah dengan adanya covid-19 sekarang ini yang terjadi di seluruh dunia betul seperti Pak Rudy tadi bilang akhirnya never be the same again ya betul jadi mengubah cara hidup dari yang seperti kemarin menjadi berubah artinya apa harus ada kebiasaan adaptasi adaptasi kebiasaan baru dengan adanya covid ini tadinya mungkin mandi sekali sehari ya mungkin setiap pulang semesti mandi lagi pakaian juga mungkin dipakai mahasiswa terutama jangan dua hari dipakai lagi gak boleh cuci langsung ya Allah lalu apalagi setelah itu yang bisa terjadi adalah sorry kecepatan tentu saja adanya covid-19 ini banyak pengaruhnya yang kemudian tadi dibilang bisnis bangkrut tutup dan lain-lain nah mau gak mau ini kan terjadi artinya apa ya yang tidak siap berubah menjadi punah untuk tetap bisa eksis tentunya kita harus update kalau bisnisnya memang betul-betul masih bisa dipertahankan update update jadi apa yang harus bisa kita perlakukan yang kita lakukan agar bisnis kita tetap sustain tetap berjalan kembali tapi kalau yang gak bisa ya tadi ceritain Lion Air Air Asia switching bayangkan dari bisnis pesawat naik terbang transportasi pesawat jadi kambing ya kenapa kalau gak bisa berubah ya bagaimana yaudah saya pernah melihat satu video dari kawan saya juga penerbang ada penerbang dengan gaji 50 juta per bulan dia switching menjadi jualan soto ayam luar biasa mungkin juga dia harus mengalahkan egonya menurutkan gengsi dan lain-lain nah di bisnis ini di bisnis kita juga sama kita punya bisnis juga ya wayah ya watiti ya terpaksa kalau gak berubah seperti itu saya lihat sekarang juga banyak restore-restore yang terkenal kemudian menjajakan produknya dengan cara seperti kaki lima memang tidak salah cuma semestinya tidak harus setengah switch sebegitu juga mungkin ada strategi lain yang bisa lebih tidak tidak membuat secara-secara brand dia tidak berubah menjadi turun berikutnya nah sekarang apa sih yang harus dipembaharui dibaharui dalam bisnis ini di masa krisis ada lima pembaharuan pertama sekarang bagaimana caranya mengait pelanggan dengan kondisi tidak bisa datang ke tempat bisnis kita terutama yang restoran yang harus walk-in ya harus datang apalagi ya selain restoran hotel mungkin juga gitu ya bagaimana caranya nih gitu kemudian bagaimana juga yang kedua adalah level produk dan jasa kita ya sekarang sudah berubah tadinya datang beli ke restoran mungkin sekarang pakai sistem online gitu ya dikirim dengan kurir dan seperti itu yang ketiga tentunya harus ada efisiensi produk produksi tanpa menurunkan kualitas karena banyak yang efisiensi produk kemudian akhirnya turunnya kualitas ini sangat dilarang dalam hal branding artinya apa menurunkan menurunkan derajat citra sebuah produk dan jasa kita harus efisiensi kemudian dengan perubahan harga adalah tepat tapi tetap dengan apa namanya memperhatikan kualitas dan tetap menjaga dari brand kita nah yang keempat kita manfaatkan digital marketing kenapa saya highlight huruf tebal mungkin ini yang akan saya bahas lebih dalam daripada yang dua tiga di atas dan yang kelima menggait pelanggan itu pelanggan loyal menciptakan pelanggan loyal dengan proses branding ya nah oke ada yang masuk lagi nah sekarang digital marketing yang saya akan bahas sedikit ya nah dengan adanya internet internet ini bisa digunakan sebagai alat ungkit pemasaran yang biasanya mungkin tidak terbiasa menggunakan internet marketing setelah covid ini mau gak mau ya harus mau karena memang sekarang tools yang paling powerful seperti ini adalah internet marketing di era jejaring sosial era media sosial seperti sekarang original marketing dan digital disruption kita bisa melihat bagaimana proses sebuah produk yang tadinya bukan siapa-siapa dengan menggunakan internet marketing digital ini bisa disruption gitu bisa dengan waktu yang tidak terlalu lama menjadi populer menjadi sebuah bisnis yang menarik gitu ya ini karena adanya internet marketing kemudian apalagi kalau kita lihat datanya luar biasa banget dari data VR sosial populasi penduduk dunia itu sekarang hampir 8 miliar setengahnya adalah pengguna internet ya dan kita lihat lagi kalau di Indonesia 274 juta 170 juta nya juga pengguna internet yang luar biasa banget ya nah ini menandakan bahwa potensial banget nih apalagi di Indonesia katanya setiap orang di Indonesia itu mengakses internet rata-rata 4 jam per hari jadi sebuah potensi untuk kita switch bukan switch memanfaatkan teknologi internet digital ini untuk pemasaran dan marketing produk kita nah ini keunggulan dari e-commerce ya berapa banyak saya keluarkan satu persatunya ada tadi 170 juta pengguna internet bisa dimulai dengan modal yang kecil untuk proses apa pemasarannya resiko juga tidak terlalu besar bisa dimana saja hemat waktu pasar bisa ke seluruh dunia dan yang ini ada potensi untuk tahun 2025 nanti e-commerce di Indonesia mencapai 80 miliar dolar ini menurut dari Google dan Tema Sek pada Oktober 2019 next nah bagaimana dengan proses digital marketing ini apa sih sebetulnya batasannya yaitu pemasaran secara digital di Indonesia sebagai upaya menggunakan alat-alat elektronik untuk memasarkan produk nah ragamnya hari ini banyak banget Anda bisa buka website sendiri punya istilahnya marketplace sendiri atau menggunakan marketplace yang sudah ada Anda juga bisa menggunakan media sosial Instagram WhatsApp lain dan sebagainya ada Facebook nah itu bisa digunakan untuk sebagai tools untuk kita di dunia digital marketing ya nah bagaimana dari saya dari sisi orang desain cara memulai digital marketing satu pastinya tetap produk harus berkualitas ya keduanya kemasan juga tetap harus menarik semenarik mungkin kemudian siapkan narasi atau copywriting ya mengapa orang harus beli ini mengapa gitu sebagai contoh misalkan suatu ketika saya tidak suka dengan makanan namanya serundeng tidak terlalu suka apalagi jadikan teman nasi tapi begitu menikmati sebuah serundeng dicoba gitu ternyata enak banget dan ternyata menjadi bahan teman nasi maka saya bercerita bikin copywriting dulu saya tidak suka tapi setelah menikmati serundeng yang ini saya jadi suka buat cerita orang tertarik untuk beli produk kita keempat jangan lupa fotografi produk sekarang sudah banyak banget alat tool terus yang murah meriah dulu untuk foto produk itu perlu studio yang besar perlu lighting yang seperti biasa sekarang sudah banyak banget studio box yang kecil bisa untuk produk-produk kalau produk-produknya UKM kecil-kecil juga itu seperti itu desain grafis juga brosur flyer setiap kan juga katalog online boleh bisa di Facebook di IG website sendiri marketplace dan lain kemudian tujuh bagaimana caranya kita menjadi viral di media sosial produk kita terkenal bagaimana caranya bagaimana caranya itu banyak banget bisa menggunakan jasa endorse jasa menggunakan jasa sosialita-sosialita di main source juga bisa banyak banget kemudian yang ke-8 tentunya kalau kita punya market test sendiri atau punya katalog sendiri bagaimana mengelola search engine optimization agar produk kita begitu dicari di Google itu muncul minimal di halaman pertama next kunci keseksesannya untuk digital marketing itu ada 5 satu paling penting adalah bagaimana kita mempunyai database tersebut pembeli atau pelanggan kalau diibaratkan kita buka toko bukanya di hutan tentu trafficnya juga yang berdua akan kecil bagaimana menciptakan traffic kunjungan sehingga banyak orang mengambil atau mengakses konten kita sehingga tertarik untuk membeli karena tentu berlaku juga statistik dari 100 orang yang melihat produk kita biasanya paling tidak 10% 20-10% adalah akan terjadi transaksi engine dengan produk dan jasa kita yang ketiga bikin konten yang menarik tidak bisa lagi asal-asalan karena sekarang semua orang bisa kreatif dengan tools-tools yang ada saya kasih contoh sebagai contohnya sekarang sudah ada aplikasi kanva itu untuk desain grafis bisa digunakan secara online di web-based atau pakai aplikasi di handphone bisa dengan template itu bisa membuat konten-konten yang menarik dari segi grafis kemudian memetakkan target dan segmentasi pasar ini terutama kalau yang suka menggunakan media marketing yang online berbayar seperti di Facebook atau di marketplace atau di IG produk kita dipetakan dulu untuk usia berapa gendernya seperti itu jadi harus pandai-pandai membuat dulu membuat riset dulu penting banget riset dari produk dan jasa kita sehingga sekarang dengan adanya COVID-19 kita harus riset lagi kira-kira produk kita ada pergeseran tidak segmentasi pasar jangan-jangan tadinya bisa menengah ke atas terpaksa mungkin kita harus geser sedikit dengan menggeser ke pasar yang ke bawah tapi dengan trik yang tidak sampai menjatuhkan misalkan gini tadinya katakanlah kita menjual satu produk harga 100 ribu rupiah diupayakan untuk tidak menurunkan harga menjadi 50 ribu tapi pakai program buy one get two jadi artinya apa tetap harganya yang dikenal orang adalah 100 ribu cuman di masa pandemi kita kasih privilege kemudahan buat pelanggan Anda beli satu dapat dua misalnya seperti itu terus yang kelima tetap ada sentuhan personal walaupun digital marketing mungkin sudah pakai mas akbar sudah pakai chatbot tetap kita harus gunakan personal touch ada admin yang menyapa bahkan mungkin mengingat kapan ulang tahun terakhir bapak ibu sudah beli produk kami ini ya gimana apakah ada keluhan apakah sudah habis kita bantu untuk reorder nah seperti itu karena pelanggan kalau merasa diperhatikan itu pasti kemungkinan untuk instrument beli lagi itu sangat tinggi seperti mungkin kalau kita memperhatikan pasangan kalau pasangan diperhatiin pasti dia pasti perhatian jauh mat kita simpel banget sebetulnya oke berikutnya lagi jadi itu proses di digital marketing secara selintas kemudian sekarang saya akan sedikit bahas tentang bagaimana di masa krisis seperti ini kita tetap punya pelanggan pastinya pengaruhnya sangat besar dengan adanya covid ini banyak yang tadinya mungkin beli ke kita akhirnya karena harga dan lain-lain kemudian menjadi menunda pembelian saya akan sedikit bahas tentang branding dulu supaya kita paham bagaimana kita memposisikan produk kita tetap menjadi sebuah produk yang berkualitas dikenal orang tetap melekat di benak pelanggan tetapi bisnisnya pun tetap bisa survive dan bahkan mungkin saya lihat beberapa teman kita yang menggunakan proses ini juga akhirnya exit dari krisis ini bahkan meledak bisnisnya justru di saat covid artinya apa dengan proses branding ini kita bukan hanya mengejar omset atau market share tapi bagaimanapun bagaimana caranya kita punya pelanggan yang militan pelanggan yang dia pasti belinya ke kita ini proses yang dinamakan dengan branding saya bahas dikit dengan piramida maslow dulu ini piramida kebutuhan dari manusia ada lima puncak sampai kelima di puncaknya pertama kebutuhan fisik kedua rasa aman ketiganya komunitas atau kelas sosial keempat merasa lebih kelima jadi diri ini piramida maslow saya kasih contoh kalau dulu sendal siapa yang tidak tahu sendal merek swalow saya paling suka pakai sendal merek swalow kenapa kalau cuma sekedar yang penting sendal pasti tidak akan mempertimbangkan merek betul tidak sudah yang penting sendal tapi kalau kita tahu bahwa sendal swalow itu enak dipakai saya sebut non-merk untuk jadi bahan berbandingan saja enak dipakai lalu kemudian juga anti-slip misalnya maka begitu datang ke minimarket kemanapun cari ada sendal merek swalow tidak itu artinya swalow ini sudah menjadi sebuah brand yang melekat artinya apa proses pembeliannya memutuskan untuk beli itu sudah sebelum ke minimarket atau ke toko sudah memutuskan untuk ambil swalow berikutnya lagi apa yang penting jam tangan contohnya saya masih di order ini yang penting jam tangan saya tidak pakai jam tangan tapi beberapa teman tidak lagi melihat sebagai yang penting menunjukkan waktu enggak tapi yang ini orang memakai Rolex bukan karena waktu bukan karena menunjukkan jam keren dia bisa lihat jam di handphonenya betul enggak ya enggak usah pakai jam tangan lihat handphone aja seperti saya tapi kenapa orang beri Rolex karena itu mencitrakan orang sukses jadi akhirnya dia pakai Rolex bukan untuk mengambil manfaat fungsinya tetapi begitu mengambil manfaat adalah sebagai jati diri dia sebagai orang sukses nah ini juga sama misalkan kenapa harus Ferrari yang ini ini kesannya sukses dan sportif yang tadi sukses tapi rada old school kalau Rolex bapak-bapak kesannya kalau ini ini anak muda warnanya juga merah merk Ferrari ini menunjukkan citra diri terjadi diri seseorang yang menggunakan ini ini kisah saya sendiri saya tahun 1998 sampai 2005 itu masih menggunakan PC yang sebelah yang kabelnya autan enggak enak dipandang mata kadang-kadang gigit tikus tarif pada saat itu tahun 2005 itu tarif saya desain 1 juta sampai 3 juta 2005 saya beralih ke Apple Anda bisa lihat perbandingan desainnya jauh banget sebelah kiri dan belah kanan saya ambil ini kemudian tarif saya naikin jadi sebetulnya bukan persoalan citra diri oh iya komuter Apple adalah untuk yang orang-orang desainer grafis serius banget nih sampai dia juga pakai Apple padahal pakai Corel di Windows juga bisa dan sebetulnya kan desainer itu tergantung desainnya sebetulnya kan bukan dari alatnya tapi ini membuat akhirnya saya bisa menaikkan tarif nah gitu ya sekarang alhamdulillah bisa lebih dari 10 juta sekali tarif nah apalagi ini kesannya kan saya gunakan ini komputer paling indah dunia pilih iMac terus apa lagi laptop saya gunakan MacBook Air lebih mahal dari VIO dulu ya sekarang VIO udah enggak ada lebih mahal dari VIO padahal VIO lebih murah dan fiturnya kualitas lebih tinggi saya tetap pilih yang sebelah kiri kenapa ya itu udah brandnya udah kena di saya gitu jadi saya udah kalau beli produk pasti beli laptop pasti yang lagonya Apple yang digigit gitu ya nah jadi kalau cerita almarhum gomblo intinya kalau cinta sudah melekat kayak kucing rasa coklat saya sendiri pribadi saya juga belum pernah rasain sih mas Akbar silahkan kalau mau rasainnya apa lagi nah sekarang kita akan bahas tentang otak sebagai pembuat keputusan nih supaya di masa pandemi ini pelanggan kita itu tetap juga inject ke kita tetap cinta dengan produk kita bagaimana nih ini di otak sebetulnya ya cara untuk yang mengambil keputusan itu teorinya dari Paul D. MacLean disebut dengan triune brain theory jadi terbagi menjadi tiga ada human cortex neocortex atau human otak limbik atau mammalian dan lizard atau reptil dibagi tiga nah ini masing-masing berfungsinya beda kalau neocortex dia human brain sifatnya rasional ngapain gue mesti beli ini gitu ya kan pertanyaan begitu ah ya yang penting harganya murah misalnya apa gitu tapi kalau limbik disitu dia memutuskan yang main adalah emotion ya ya saya beli inilah karena dulu misalkan saya punya kenangan beli ini beli ini gitu kan atau kebiasaannya makanya ada sifatnya emotion memori dan habit tapi yang paling menarik adalah sebetulnya bagaimana produk dan layanan kita masuk ke otak manusia ke bagian lizard ya bagian reptil artinya gak mikir-mikir lagi ya mungkin seperti saya tadi saya ke kalau mau kebeli laptop sudah gak harus ke toko lagi itu di pikiran saya udah gak bisa milih-milih lagi ada orang yang datang ke minimarket ke supermarket dia pilih-pilih produk kan tapi ada orang yang datang ke minimarket dia langsung nyari raknya yang mana produknya yang ini itu artinya tanpa dia sadar dia sudah memilih ya itu otak lizard namanya nah ini paling top itu kalau kita bisa ada di limbik sama di lizard ya menggerakkan otak manusia supaya tetap apa namanya kenal dan terkenan dengan produk kita ya di saat ini justru ini penting banget gitu ya ya walaupun covid dan lain macam yaudah saya tidak akan ke toko lagi tapi dia akan pesen di online store itu pasti merek kita biasa ada produk kita gitu ya bayangin kalau sudah seperti itu membekas banget gitu ya saya ada punya teman yang mau gimana-gimanapun dia pakai mobil Toyota padahal saya bilang Toyota itu kalah sama BMW enggak saya bilang dia lebih suka pakai Toyota ada seperti itu jadi memang sudah tercipta di benaknya jadi sebenarnya pasar yang paling potensial itu bukan berada di toko bukan berada di market tapi pasar potensial itu adalah di otak dari calon pelanggan kita ya selanjutnya berikutnya nah jadi bagaimana sarannya mendorong konsumen melakukan transaksi di otak bukan di toko di restoran dan lain-lain itu yang ada yang bisa kita lakukan dengan branding saya lanjut ya nah baik lagi jadi kalau yang kebutuhan fisik itu digunakan dipenuhi oleh cukup dengan produk saya butuh sendal sudah selesai aja mereknya apapun terserah saya butuh jam tangan mereknya apapun terserah yang penting produk tapi kalau rasa aman kelas sosial merasa lebih sampai jadi diri itu dipenuhi dengan brand yang brand ini menciptakan nanti market share dan kemudian juga loyalitas pelanggan ya sekarang saya bahas dikit brand itu apa apakah ini ternyata banyak orang bilang brand itu logo, merek, iklan, slogan kemasan, pameran, promosi ada ya ternyata bukan jadi brand itu apakah brand ya ya itu adalah ikatan emosi antara produk Anda dengan konsumen dimana titik kritisnya adalah seberapa Anda bisa menciptakan nilai yang kontekstual yang tadi saya kalau pakai ikat pinggang yang merek-mereknya biasa yaudah selesai tapi kenapa saya pakai merek kak ibu-ibu misalnya dia pakai Herme kenapa padahal itu kan kalau saya hitung kita hitung harganya akan sampai 500 juta produknya betul nggak kita bisa hitung kok kulit buaya berapa kulit kambing di Garut banyak ya perajin kulit di Garut banyak banget tapi kenapa aku harga bisa ratusan juta karena ini juga konteks dual dan sah-sah aja itu dilakukan artinya apa ini sudah ada target pasar yang mau kita ambil kemudian apa brand juga bukan logo dan logo juga bukan brand iya polisi itu butuh baju dinas betul nggak untuk dijalankan tugas tapi baju dinas yang visual ini yang warna coklat ada logo TNI logo polisinya itu bukan brand tapi polisi butuh ini jadi apa jadi produk kita butuh visual brand nah baru ke sana ya arahnya ya jadi yang tadi logo kemasan segala macam itu itu adalah alat bantu untuk menunjukkan jati diri dia sebagai polisi jadi kalau kata Steve Job ini buat penggemar Apple pasti tahu itu jadi brand itu namanya simple try simply trust jadi hanya sebuah kepercayaan jadi kita percaya dengan produk ini apalagi produk memberi manfaat fisik tetapi kalau brand memberi manfaat emosional emosional ini yang kita mainkan jadi di era covid ini kalau orang sudah terkena emosionalnya dia tidak akan cari-cari produk manapun tetap akan produk yang sudah ada di bedaknya dia kemudian apalagi brand memberi nilai tambah jadi tidak hanya sekedar tadi sendal tapi juga ada nilai tambah nyaman empuk sendalnya kalau merk swallow anti-slip tidak akan jatuh tidak licin seperti itu ada nilai kontekstual dan nilai tambah nah ini contoh dari yang dilakukan oleh guru saya Pak Subiakto praktisi branding luar biasa ditangani McD tangani Indomie tangani lagi Pak SBY sempat ini kita contoh Kopiko kalau dia sebagai produk kebutuhan fisik adalah kopi tapi kemudian ada bagaimana nengkatin rasa aman bisa kapanpun kan kopinya bisa kapan aja komunitas kelas sosialnya itu komunitas yang sibuk merasa lebih kalau sudah konsumsi permen ini ngantuk jadi dirinya apa gantinya kopi makanya kan tagline-nya Kopiko itu adalah gantinya kopi bukan permen jadi dia disetarakan bukan dengan permen tapi disetarakan dengan kopi makanya iklannya juga jingle-nya tagline-nya bila anda ngantuk eh anda sibuk ngantuk tak sempat ngopi itu dia sekarang sekarang orang nyari kopiko itu bukan untuk sebagai permen tetapi sebagai kopi yang dibentuk seperti permen bayangkan kan bisa mengubah kategori produk tadinya permen menjadi sebuah kopi yang bentuk permen yaitu dia ya brand saya ulang kembali sedikit perbedaan dari selling marketing sama branding kalau tujuan dari selling adalah omset atau nilai yang terjual objektifnya manfaat yang dicari fisik yang diperoleh konsumen konsumen mendapat apa goalnya closing sisanya banyak-banyak ini biasanya sel saya las ayo yang penting beli ada diskonnya produknya bagus yang penting beli waktunya jangan penek asetnya tangible yang dijual adalah bentuk fisik kalau marketing yang dikejar objektifnya adalah market share dari satu kota satu wilayah berapa kita kuasai market itu marketing tetap manfaat yang dicari adalah fisiknya konsumen mendapat apa goalnya adalah demand kebutuhan waktunya juga agak jangka panjang daripada sell asetnya apa tangible asset kalau di branding agak beda yang didapat jadi diri manfaat yang dicari tadi ikatan emosional kalau tadi konsumen mendapat apa konsumen menjadi siapa seperti orang yang pakai tadi rolek konsumen bukan mendapatkan jam tangan tapi konsumen menjadi siapa siapa gue kalau pakai jam rolek siapa gue kalau pakai mobil Ferrari siapa gue kalau kantornya di Ganesha Connection kan beda berarti Ganesha Connection kita tambah lagi di brandingnya siapa orang di Ganesha Connection itu orang-orang yang ngantor di Ganesha Connection atau ikut di dalam komunitas adalah orang-orang yang berkapasitas tinggi misalnya dibantu dengan pembiayaan nanti dihubungkan dengan investor nah ini kita lagi sedang nge-branding ceritanya Ganesha Connection jadi benar apa goalnya adalah loyalitas yaudah deh saya akan beli produk ini terus saya ada Ganesha disini terus saya akan gabung terus dengan Ganesha Connection misalkan waktunya jangka panjang asetnya adalah intangible asset amit-amit misalkan nih apa sebetulnya intangible asset katakanlah pabrik Nike di seluruh dunia terbakar asetnya hancur aset fisiknya kira-kira masih mahal gak Nike dijual pasti masih mahal karena yang dijual itu bukan lagi pabriknya bahkan Nike itu sekarang mungkin sudah tidak punya pabrik lagi dia sudah gunakan Indonesia sudah gunakan Vietnam Thailand untuk membuka produksi sepatunya sudah gak ada lagi dia punya fisiknya yang dia mainkan sekarang adalah brandnya bayangkan brandnya kita gak perlu lagi repot-repot punya pabrik biarin yang misalkan yang buka pabrik di Indonesia yang yang kena demo juga di Indonesia bukan Nike itu dia oke lanjut jadi saya ulangi kembali selling marketing dan branding selling itu menciptakan pembeli marketing menciptakan kebutuhan dan keinginan kalau branding menciptakan pelanggan loyalitas pelanggan jadi selling tujiannya untuk omset yang lebih besar lagi market set memuasai pasar branding itu adalah jati diri atau loyalitas ya bisa perbedaannya tiga itu oke nah sekarang bagaimana kita membangun brand kan kalau dilihat di gambar ini brand itu katanya yang melihat itu logo slogan merek produknya itu seperti gudung es padahal di bawahnya banyak banget yang harus kita persiapan sebetulnya jadi gak cuma logo gitu ya nah ini dia cara-cara untuk membangun brand saya ada brand-brandnya ini juga dari guru saya juga waktu itu belajar bagaimana membangun brand jadi ada tiga tahapan proses brand-brand pertama bikin brand canvas dulu cetak biru ada 15 langkah ya sekarang di update lagi 15 langkah di untuk covid sayang saya tidak bisa bahas lebih banyak karena ini cukup panjang kemudian nah baru ke brand identity itulah yang tadi kemudian bisa dilihat ada logo kemasan ya super grafik apalagi warna dan lain-lain itu di brand identity termasuk disitu ada jingle tagline ya ya belilah ini tadi kopiko gitu ya mana lagi selain di MACD nah itu juga tagline kan jagonya ayam ah KFC itu tagline itu brand identity itu ya termasuk jingle-nya musiknya itu brand identity yang ketiganya langkah setelah itu adalah brand activation jadi bagaimana aktifkan brand ini di dalam benak konsumen melalui communication atau actionnya jadi bisa dengan pameran kah kita launching seperti gimana gitu ya atau menggunakan media sosial sekarang yang paling murah ya bukan paling murah yang memang lebih murah menggunakan media sosial yang digital daripada kita menggunakan conference seperti televisi kita bisa bangun youtube sendiri kan bisa sendiri gitu ya bayangin aja tapi artinya kita juga harus bagaimana ini brand identity question ini tadi misalnya youtubenya lebih banyak lagi viewernya nah itu adalah tugas-tugas dari nanti ada namanya media sosial expertise jadi orang-orang yang jago di bidang itu sekarang udah banyak banget sebenarnya kalau kita mau belajar juga ada dewa ekapra yoga banyak banget lah kalau Anda beli buku ikutin juga trainingnya itu bisa jalanin sendiri sebetulnya tapi ya kalau Anda merasa boss Anda bisa absur orang aja sih sebetulnya gitu ya jadi brand-brandnya ini nih tiga brand canvas identity sama activation ini beberapa contoh brand identity yang pernah saya buat ada ya Pak Matra saya punya sendiri saya Irma Yon Sirebon City Creative Community Okusa ini dari Kuningan kemudian ada Lab on Bike banyak banget sebetulnya ini hanya sebagian dari yang saya bikin ada ratusan yang sudah saya bikin termasuk ini kebanggaan kita semua di grup ini Inovasi Teknologi Bangsa PT ITB kemudian Jimuno pada saat COVID kemarin saya buatin juga logonya Brasiaga Rasga kemudian Ganesha Connection Office Coworking and InvestorLink Alhamdulillah empat-empatnya dibuat saya sendiri demikian buat moderator dan teman-teman semua sekalian terima kasih atas perhatiannya ini nomor WA saya silahkan dicatat dan ini nomor nomor ganteng sorry ya jangan bilang nomor cantik saya bukan perempuan saya laki-laki terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak EF yang sudah memberikan presentasi ini luar biasa banget ya presentasinya Bapak EF jadi ini ada dua pembicara kita yang luar biasa pada siang hari ini ini insya Allah ini nanti Pak Rudi sama Pak EF juga akan jadi mentor ya Pak ya di Ganesha Connection jadi teman-teman yang hari ini insya Allah insya Allah teman-teman semuanya baik kita sekarang buka sesi tanya-jawab selama 15 menit atau 20 menit ke depan jadi teman-teman sekarang kita mungkin tanya-jawabnya bisa langsung live dan juga chat nanti saya akan pilih beberapa pertanyaan bagus tapi teman-teman yang mau live langsung bertanya ini bisa langsung rise hand ya silahkan langsung rise hand nanti kita bisa persilahkan nanti admin juga akan ngatur teman-teman untuk bisa langsung bertanya kepada dua orang pembicara kita oke teman-teman mungkin saya kasih kesempatan dulu silahkan yang mau bertanya atau mungkin dituliskan juga pertanyaannya juga bisa ada yang rise hand oke ini udah ada satu pertanyaan ya mungkin di ini ya teman-teman semuanya biar apa biar lebih jelas ini di pertanyaannya itu ditujukan kepada siapa ya ini udah ada mas Adrian Nailarik dari Undip ya dari Universitas Diponoboro ini kayaknya dari Jawa ini mungkin ditambahkan mas mohon maaf ini pertanyaannya ke siapa ya untuk Pak Rudi ya nah oke bisa menjawab bisa menjawab jadi pertanyaannya itu atau mas Nailarik bisa admin bisa langsung ke mas Adrian gak biar langsung menyampaikan pertanyaannya silahkan mas Adrian halo Pak Bar bisa langsung mas Adrian ya silahkan mas Adrian disampaikan perkenalan dulu ya mas Adrian oke mungkin Pak ini Pak oh ya udah bisa Pak mas Adrian silahkan mas Adrian terkenalkan nama saya Adrian Nailarik saya ingin bertanya kepada Bapak Rudi Maulana jadi hal-hal apa saja yang dapat memotivasi wirausahaan baru dalam melakukan suatu kegiatan wirausaha dalam kondisi pandemi ini yang sebenarnya setiap orang butuh pekerjaan sehingga menimbulkan mindset yang takut akan wirausaha banyak resiko yang timbul di masa COVID-19 ini dengan diketahui bahwa banyak perusahaan yang mendapat kesulitan di masa pandemi ini sekian dari saya terima kasih oke langsung dijawab oke langsung dijawab ya mungkin diimut dulu ya suaranya oke terima kasih Adrian ya dari Undip jadi sebenarnya memang betul ya orang yang ada takut ya takut COVID jadi takut keluar gitu ya gimana mau bisnis gitu ya tapi ada virus gitu di satu sisi juga butuh pekerjaan karena lapangan pekerjaan semakin terbatas ya sebenarnya itu ada dua pertanyaan ya satu pertanyaannya adalah bagaimana ya kita bekerja beraktifitas di saat COVID pertanyaan kedua adalah bagaimana melakukan bisnis di saat COVID kalau pertanyaan yang kedua melakukan bisnis di saat COVID sebenarnya tadi sudah dijelaskan contohnya tadi yang Valentino Rossi yang saya bilang yang nyalip di tikungan terakhir itu atau saya bilang tadi di setiap kesulitan pasti ada kemudahan bahwa justru di saat COVID ini semua bisnis itu kan pada lambat tuh pergerakannya pada takut pada apa banyak yang ragu banyak yang gak agresif nah justru kita sebagai yang belum pernah berbisnis bisa ambil peluang itu ya gak kalau zaman normal ya mungkin udah dicaplok duluan peluang sama pemain-pemain besar itu kan tapi di zaman sekarang pemain-pemain besar itu itu juga timnya tuh pada takut-takut gitu loh nah jadinya peluang-peluang tuh gak diambil nah kita yang bisa yang belum pernah berbisnis itu jadi peluang gitu kalau kita bicara peluang ya nah kalau kita bicara tapi kan di COVID takut bergerak nah ini jawabannya berbeda lagi itu tidak ada hubungannya dengan berbisnis ya itu lebih kepada prosedur kesehatan kalau kita di prokses karyawan kita kita terapkan protokol yang ketat tapi tetap beraktivitas jadi mereka misalkan harus pakai masker kalau keluar rumah harus pakai dan sanitizer terus kalau berpergian gak boleh pakai kendaraan umum jadi kalau gak pakai mobil kantor dijemput gitu ke supir keliling gitu atau pakai grab kalau mobilnya penuh atau pakai motor dia pakai motor sendiri terus ke klien dia harus jaga jarak di kantor dibatasi jumlah orangnya jadi tidak menghalangi kita untuk beraktivitas selama protokolnya kita jalankan ini prosedur kesehatan tidak ada hubungannya dengan mau bisnis apa gitu kan silahkan bisnis apa saja nah itu ini kurang lebih dua ya yang mungkin kita bisa jawab dari pertanyaan Adrian tadi kalau secara pribadi gak usah takut Adrian kalau masih muda mah ya selama protokol kesehatan yang dijalankan insya Allah anak-anak muda jarang kena terus juga kalau kena kan sembuh ya insya Allah sembuh ya yang penting semangat jaga fisik olahraga makanan bergizi gitu protokolnya dijalankan jadi gak usah takut peluang nih ya peluang banyak zaman covid ini jadi Adrian bisa ambil peluang itu mudah-mudahan menjawab ya tadi juga ada pertanyaan dari Akbar sebenarnya yang pertama belum dijawab oh iya jadi bagaimana cara memberikan pelatihan di masa covid kepada karyawan ya karena tadi kan kita sudah singgung tuh zaman baru kan the world will never be the same tuh berarti kan zaman baru proses baru kompetensi baru betul gak jadi karyawan dan tim kita dan kita sendiri nih itu butuh kompetensi baru jangan salah dan sampai kita menghadapi zaman baru masih dengan kompetensi yang lama gitu nanti kita gak gak jadi ambil kesempatan itu nah bagaimana cara mempercepat proses belajarnya kalau di kita di kantor kita pertama kita timbulkan sense of urgency pentingnya belajar dulu itu dulu jadi harus ada kebutuhan belajar dulu dimunculkan kalau enggak gak bisa dong sense of urgency dari mana ya kalau gak belajar kita gak survive kalau kita gak belajar kompetensi baru kita gak bisa mengambil kesempatan kita gak bisa menang itu dulu urgensinya dimunculkan nah kedua kita bikin program dengan judul namanya belajar pada kecepatan 4 kali lipat kenapa gak kita tulis 2 kali lipat karena kalau kecepatan 2 kali lipat itu masih kelihatannya gak terlalu spesial gitu tapi kalau wah disuruh belajar 4 kali lipat nih wah kenapa jadi orang jadi tanda-tanya kan nah dari situ kita bikin lah program-programnya banyak banget bukan hanya sekedar ada jadi kita bikin program yang namanya presentasi inovasi kita bikin program implementasi proses baru seperti digital marketing itu belajar social media belajar SEO belajar website ya tadi kan kan gak bilang tuh digital marketing penting banget di zaman sekarang jadi semuanya dikasih target nih belajar desain belajar SEO belajar Instagram belajar Facebook terus nanti dipresentasikan setiap hari rabu secara bergilir secara bergantian nah itu motivasi dia untuk belajar kan tadinya karena gak semangat belajar sendiri tapi karena harus presentasi kan jadi harus terpaksa belajar tuh nah nanti lama-lama terbiasa belajar-belajar jadi memang harus diintervensi dulu dari kita supaya semangat belajar jadi dari motivasi urgensi tadi ditambah intervensi baru nanti dia akan mau belajar oke terima kasih itu mungkin jawabannya ya terima kasih Pak Rudy ya luar biasa tadi jawaban dari Pak Rudy mudah-mudahan menjawab mungkin teman-teman selanjutnya yang mau bertanya ya pertanyaan yang selanjutnya kita silahkan untuk raise hand ya oke ini Mbak Anik oke Mbak Anik silahkan Mbak Anik tadi mau bertanya silahkan dari admin mungkin bisa langsung live ya biar kita tanyaannya langsung disampaikan silahkan Mbak Anik silahkan Mbak Anik disampaikan dulu perkenalan dan sekaligus pertanyaannya Pak Yasin Pak Yasin kita langsung kalau belum tersambung dengan Pak Arbani Muhammad Arbani Pak Arbani oke yaudah Pak Arbani silahkan Mbak Arbani bertanya langsung ke Pak EF ya halo nah oke mungkin saya bacain aja ya ini sebenarnya sudah ditulis Pak Arbani bertanyaannya saran ini kan Pak EF saya lakukan praktisi branding saran Bapak jenis bisnis atau produk apa yang cocok dengan mahasiswa wah ini berarti Mas Arbani ini mahasiswa ya cocok dengan mahasiswa untuk ingin untuk bisnis mungkin dijawab diberkati kasih saran siap pertama bisa dilihat dari siapa orang-orang yang berada di sekitar kita itu namanya funneling ya jadi jangan jualan mobil kalau pasar di lingkungan kita nggak ada yang mau beli-mobil kelihatannya jadi ambil produk-produk yang kelihatannya Anda bisa tahu pasarnya oh ini teman-teman saya ini sukanya ini nah itulah yang kita bisa dijalanin sampai kita menciptakan produknya atau membuat produk atau menjual produk-produknya itu yang di luar teman-teman yang kita kenal karena pasti yang pertama kali kita tawarin adalah funneling adalah orang-orang sekitar kita misalkan kalau mahasiswa ya sekarang mau ini aja kalau dikalangan mahasiswa yang lagi hit sekarang apa misalkan atau yang kelihatan bukan hanya sekedar hit tapi ini karena peluang baru nih misalkan sekarang ada jasa katakanlah di di apa di era pandemi ini kemungkinan harus baca buku sendiri gitu ya apakah bisa ada jasa produk membacain buku gitu ya atau bikin resume buku gitu atau seperti apa bisa juga seperti itu jadi dilihat dari pertama pasarnya dulu ya jadi Anda berada di mana gitu yang kedua tentunya sesuaikan dengan hobi ya hobi dengan passion Anda apa gitu ya kalau Anda hobi misalkan di bidang naik sepeda misalkan sekarang kan banyak nih orang-orang butuh komponen sepeda misalnya gitu atau hobi fotografi bisa misalkan jasa editingnya bisa kemudian juga menyediakan pelatihannya kalau Anda bisa memberikan pelatihan fotografi atau apa gitu ya dan bisa dilihatkan dengan online juga begitu ya jadi Anda hobinya di mana nah kebetulan saya semua bisnis yang saya jalanin hampir semuanya adalah hobi grafis saya memang hobi bikin desain grafis menjadi motivator di pertanian juga karena memang hobi bisa juga ya begitu banyak koneksi gitu bikin-bikin jaringan-jaringan seperti itu jadi ada dua tadi cek pasar dulu kira-kira Anda sanggup di mana komunitas apa di lingkungan mana yang kira-kira di situ ambil celahnya yang bisa Anda masukin produknya apa yang kedua lakukan dengan yang Anda sukai karena kalau yang Anda sukai jujur ya sesulit apapun kalau Anda itu menganggap itu sebuah passion buat Anda Anda tidak akan cepat nyerah karena hobi yaudahlah jualan masih gini-gini juga tapi karena saya hobi saya tetap jalanin sambil jalanin hobi hobi yang menghasilkan kalau orang tua bilang saya yaitu hobi yang jadi duit kira-kira mungkin begitu ya terima kasih terima kasih Pak atas sarannya Pak oke jawaban jawaban konsumen yang tadi saya sebenarnya sudah share cara-cara yang tadi slide-nya ada di situ siapkan produknya yang sebagus mungkin kalau bisa jangan produk yang seperti sekarang ada di marketplace jadi satu produk dijual oleh 2 ribu orang jangan itu sudah terlalu mainstream kalau misalkan ada yang jual jual yang banyak kan yang misalkan baterai yang bisa begini ini bisa begini itu biasanya produk hit and run jadi kalau sudah satu tahun biasa ngilang sudah tidak ada lagi jadi coba cari produk-produk yang pertama tadi kualitasnya bagus lalu nanti saya buka kembali slide-nya pertama kan satu produk kualitas yang asal-asalan kalau mau makanan juga yang enak yang juga tampilan juga menarik kemudian apalagi siapkan narasi dan copywriting fotografi desain grafisnya siapkan catalog online kemudian menjadi viral di media sosial dan pengolahan SEO itu ada 8 sebenarnya di slide tadi mungkin nanti saya share ya filenya biar dibagikan saja nah yang menjadi langkah ketujuh viral di media sosial itu sebetulnya kalau kita bisa mau bermain organik artinya apa bermain dengan tidak melakukan jasa tidak menyesua sewa jasa endorsement sewa jasa pay promote gitu ya kalau di IG itu kan ada orang-orang yang biasa mempromosikan gitu ya karena ada budget juga tuh gitu ya nah kita bisa dengan menggunakan yang organik ya organik itu seperti apa kalau di WA katakanlah ya ini tips yang simple banget sebetulnya kalau di WA misalnya kita bisa ada target setiap hari mau berapa nambah daftar kontak gitu ya tapi jangan lupa jangan pernah melakukan spamming ya kita tidak mengirim informasi kepada orang tanpa kita ada kontak terlebih dahulu biasanya kan banyak yang begitu ya yang menerima spam kira-kira dibaca gak gak pernah kan ini orang tiba-tiba kirim informasi siapa sih lu gitu kan jadi yang organik itu yang tadi makanya saya bilang tadi ada personal touch personal touch ajak kenalan dulu ya misalkan kalau dulu tuh ada namanya telemarketing ya telemarketing ajak ngobrol nah kalau di sekarang di media sosial whatsapp itu lebih mudah karena kan tidak harus ngomong langsung diajak dulu bicara kenalan dulu minta di share nomor kita kenalkan kita punya jasa apa produk apa satu saat nanti kalau Bapak perlu Ibu perlu bisa kontak saya nanti mohon maaf ya kalau misalkan saya nanti izin misalkan kirim share atau informasinya kepada Bapak sama Ibu jadi gitu jadi pertama kenalan dulu yang keduanya nanti baru mungkin ketiga keempat itu baru nawarin produk ya berhasil produk nah itu dengan menggunakan whatsapp saja sebetulnya sangat powerful saya banyak ketemu teman-teman anak-anak muda di Bandung pegiat bisnis online ini modal WA saja itu bisa punya omset pribadi sendiri sebulan bisa sampai 50 juta karena apa modal WA saja jadi dia selalu kontak ada datar nama kontak baru jadi dia ikutin grup kenalan lagi masukin lagi kontak terus dan dia terprogram setiap hari misalkan pagi di WA statusnya dia bikin informasi tentang pengetahuan umum misalkan pentingnya menggunakan masker di era pandemi misalnya kedua hari siangnya baru dia buka masker apakah yang memang cocok di masa pandemi masker yang tipe apa sore hari dia baru kirim yang mengenuhi syarat seperti ini kita punya masker merek ini harga sekian berarti itu kan kita pakai pola pola marketingnya yang memang diprogram dari pagi maksudnya diri sendiri yang kita menjadwalkan itu salah satu untuk mencari minat karena bagaimanapun juga traffic itu penting traffic itu artinya database yang besar sebagai calon pelanggan kalau kita misalkan sekarang nawarin di whatsapp di facebook di facebook kita cuma punya teman 100 kayaknya gak susah deh untuk orang bisa melihat teman kita cuma 100 atau di whatsapp kontak kita cuma 100 mungkin yang melihat penawaran kita di status WA gak banyak juga persentasenya saya coba-coba juga bikin di WA rata-rata sehari itu cuma 200 orang yang melihat informasi yang saya share padahal kontak saya mungkin sudah ada 4.000 4.000 4.000 artinya bisa jadi komparasi itu kalau ingin dibanyak terlihat orang berarti kontaknya harus lebih diperbanyak pakai cara-cara yang WA organik di IG juga sama di IG juga sama kita bikin supaya orang gimana caranya menjadi follower kita tapi ingat jangan keseringan beli apa beli follower karena mereka biasanya menambah follower kita tapi mereka bukan orang yang mau transaksi dengan kita tapi kalau untuk trik di awal boleh juga wah ini followernya sudah misalkan katakanlah 10.000 misalkan habis itu anda lakukan cara-cara yang organik berkenalan langsung follow unfollow jadi follow maksudnya orang yang ini di follow setelah misalkan gak ada ini ya boleh anda unfollow juga ini orang gak ada ketertarikan bisa di unfollow seperti itu supaya balan nanti kan biasanya kalau di IG itu ada algoritma kalau kita keseringan nge-follow gak berimbang itu adalah kita nge-follow orang sampai di-follow sama orang itu juga ada biasanya suka ada peringatan seperti itu ikuti aja algoritma yang ada mungkin gitu aja kali ya terima kasih Assalamualaikum thank you ini mungkin pertanyaan dari saya ini saya tertarik juga bertanya kepada dua pembicaraan Pak Rudy dan Pak F jadi kan ini udah akhir tahun ini biasanya kan bagi pebisnis atau pengusaha itu penting melihat tahun depan seperti apa mungkin dari Pak Rudy dan Pak F juga bisa sharing sedikit ke kita gimana sih bisnis outlook itu penting ya bisnis outlook kira-kira 2021 ini seperti apa saya pengen tahu dari Pak Rudy mungkin dari Pak Rudy dulu deh mungkin ngasih kalian sedikit kira-kira bisnis outlook 2021 oke ini pertanyaan yang oke ya ini sebenarnya pertanyaan halo oke pertanyaan itu adalah pertanyaan yang bernilai abelian questioner pertanyaan bernilai di apa ya pertanyaannya gak mudah dijawab gitu untuk kondisi saat ini jadi akhir nujung kita iya jadi malah kemarin saya pernah baca di 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 apa salah satu media cukup terkenal ya di ekonomis bahwa tidak ada satupun ahli di dunia tidak ada satupun ahli di dunia yang bisa memprediksi apa yang terjadi di tahun 2020 maupun tahun 2021 ya kenapa karena memang ini kejadian belum pernah dalam humor hidup mereka mungkin dalam sejarah dunia belum pernah gitu ya dulu memang ada ya flu Spanyol gitu ya 100 tahun yang lalu tapi kan udah ada konteks yang berbeda terus sekarang masih gitu ada flu covid ada covid terus ada resesi ekonomi terus kemudian ada teknologi sekarang tuh teknologi yang luar biasa itu ya jualan online amazon alibaba terus belum lagi ada perang dagang china amerika dan banyak dan banyak lagi gitu yang akan dilakukan yang kita gak tau sekarang agendanya masing-masing manajemen dalam perusahaan besar tuh gila-gilaan gitu dan itu gak bisa diprediksi nah jadi terus kita mau ngapain kalau kita gak bisa prediksi ya gak usah gak usah prediksi yang perlu kita lakukan adalah dengarkan customernya tadi teknik funneling tuh bagus banget itu ya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar kita lakukan solusinya udah terus kemudian sambil jalan lakukan yang namanya tadi inovasi inovasi perbaikan proses perbaikan proses yang kita lakukan karena memang volatiliti dan semacam itu terlalu cepat ya seperti di zaman vukal ya kita selalu menyesuaikan yang cepat kalau dulu jaraknya agak lama kalau sekarang cepat banget jadi dengarkan lakukan adaptasi dengarkan lakukan adaptasi itu aja terus gak habis-habis terus tugas kita sebagai orang bisnis gimana pak saya kan ngerarang jualan sekarang saya produksi terus dengerin pula gak ada waktu buat dengerin ya jangan dong anda harus punya tim bagi-bagi tugas ada yang mendengarkan ada yang inovasi ada yang melakukan tapi gak bisa prediksi apa-apa hanya menyelesaikan terus itulah new normal itulah new normal cara baru jadi memang dari pak Rudy artinya tahun ini sama tahun ke depan itu gak ada kita gak bisa memprediksi outlooknya itu seperti apa jadi trend bisnis nanti akan kemana agak susah ya pak Rudy kalau memang ada trend yang produk-produk yang kemungkinan dibutuhkan gitu ya ya gak apa-apa itu dilihat tapi itu tidak ada yang bisa menjamin ya tidak ada yang misalnya misalnya orang bilang ada trend di industri makanan ada trend di dark kitchen dapur-dapur yang tanpa restoran ada trend di digital online ada trend di online training ada trend di online ya belajar banyak online gitu silahkan ambil saya cakap dengan trend-trend itu tapi jangan langsung take for granted bahwa itu akan bertahan selamanya gitu ya karena sama juga kemarin kita juga di Kepuno gitu kan kita coba pivot ke alat-alat kesehatan rupanya tiba-tiba banjir alat kesehatan terutama dari Cina kemarin kan akhirnya kan awalnya kita contoh yang paling gampang kemarin itu masalah masker kemarin itu sempat kita masker tiba-tiba harganya jatuh jadi benar-benar tidak bisa ini berarti sarannya Pak Rudi teman-teman semuanya kita untuk satu tahun sampai dua tahun ke depan lebih banyak mendengar lebih banyak mendengar dari customer apa sih yang mereka mungkin ada tambahan gimana sih caranya mungkin bisa ngasih pasangan outlook 2021 ini akan seperti apa ya hampir sama dengan Pak Rudi tadi jadi saya juga tidak bisa memprediksikan apalagi saya bukan orang ahli jadi begini sebetulnya yang bisa kita lakukan adalah menyikapi situasi yang ada dulu 98 pada saat krisis moneter kita bisa lihat orang-orang pada berjamuran bikin apa coba cafe tenda tenda biru semua orang bikin cafe artis-artis bikin cafe ya gak apa-apa itu memang salah satu jalan itu menyikapi walaupun pada akhirnya pada akhirnya akan orang yang sustain itu memang betul-betul serius itu tidak menjadikan itu sebagai mitu wah orang lain buka cafe kita juga buka cafe tenda juga tapi enggak jadi memang kalau orang yang pebisnis itu dia mencoba menyikapi kemudian tadi kata Pak Rudi juga sambil membuat strategi kan wah ini kayaknya kalau diterusin bagus nih saya ada satu teman kemarin kontak saya dia mau jualan mau bikin jualan dimsum dia bilang ah nanti aja bikin jualan dimsumnya kan konsepnya mau pakai roda mau pakai kiosk-kiosk pakai roda gitu ya gerobak lah nanti aja kalau pandeminya udah selesai saya baru jualan dimsum nah saya kan kemudian memberikan saran loh kenapa masih nanti ya emang mau sampai kapan pandemi selesai bisa diprediksi enggak satu tahun dua tahun gitu kan kenapa enggak sekarang apalagi dia masih ada di lingkungan orang-orang selebritis gitu kan dia maksudnya orang-orang yang sangat mudah untuk terkenal gitu kan kenapa dari sekarang artinya apa sekarang bikin dimsumnya siapin logonya mereknya jualan online sehingga pada saat nanti setelah ini sekarang misalkan bagus nih brandnya pada saat online brandnya bagus orang mengenal pada saat nanti pandemi sudah selesai you tinggal buka kan berobak-berobak tersebut nah dia baru kepikir tapi sayang sampai sekarang juga enggak dilakukan jadi kalau menurut saya tadi seperti Pak Rudi amati dulu amati amati tapi janganlah kelamaan kayaknya bisa begini jalani coba dari yang sudah ada seperti mungkin di Jimuno kita sempat kan rame itu tapi kemudian itu memang resiko resiko karena bagaimanapun juga itu sifatnya kan karena produksi tapi sebetulnya ada bidang-bidang lain yang saya lihat itu bisa kita jalanin ya teman-teman semua ya kalau ke menurut saya salah satu yang bisa tetap tren ke depan adalah bisnis kesehatan ya karena orang saat covid seperti ini justru juga butuh vitamin kan butuh makanan yang sehat butuh asupan mungkin apa imunitas-imunitas gitu sekarang kan semua bicara imunitas tubuh nih ya imunitas tubuh dari mana ya dari produk kesehatan sama makanan jadi bisa coba bikin makanan yang memang bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh kenapa misalnya masih belum berhasil dia tadi mungkin proses brandingnya proses promosinya masih kurang berjalan saya tuh melihatnya ada satu kawan kita itu terkenalan di internet saya lihat dia jualan produk yang mungkin sepele aduh saya lupa itu apa mereknya tapi kok orang laku gitu beli gitu justru meledak pada saat pandemi aneh kan gitu ya yang kedua lagi coba kita lihat sekarang siapa sangka sekarang zoom menjadi besar seperti ini semua orang pakai zoom padahal lu udah ada google hangout google meeting lah apalah gitu ya ada skype ada skype dulu makanya itu juga ada yang namakan kalau di islam itu kan semua ada waktunya ya kan semua ada waktunya itu lah yang kemudian juga terjadi karena kita berproses berotasi kalau gak pernah berotasi berusaha terus ya ada waktunya itu gak akan pernah nyampe-nyampe gitu jadi artinya apa ya saya lihat ini kita lihat potensi dulu amati kita sikapi ini ya oh kemarin itu kita mungkin kelihatannya masih kurang kurang kuat dalam meriset kita tetap kan bisnis itu mesti pakai riset juga siapa pasarnya berapa banyak gitu ya tapi kalau di saat seperti ini riset jangan terlalu lama ya kalau kata Pak siapa yang marhum tuh pengusaha yang bawa pesa dino ya jangan kebanyakan mikir cuman ya tetap walaupun gak harus kebanyakan mikir tentu saja hitung-gitungan awal harus ada ya mungkin segitu ya mas siap-siap siap-siap ya jadi jadi kalau bikin bisnis planning tadi kan ada yang menanya tentang bisnis planning ya benar itu jadi kita pikirkan produknya dengan biasa segmentation targeting tapi jangan terlalu kelamaan mikirnya jadi bisnis itu tuh sangat dinamis gitu loh walaupun planning kita sangat detail gitu itu waktu dikerjakan udah berubah lagi udah terlambat jadi percuma gitu planningnya terlalu lama gitu karena udah konteksnya berubah-berubah dan apa yang kita pikirkan secara detail itu belum tentu dimiliki kenyataannya seperti itu jadi daripada mikir terlalu detail tersalah pula kan percuma tuh ya betul dan ingat dan ingat ya hampir 99% strategi it doesn't work tidak bekerja jadi kalau gitu gak usah bikin strategi kalau gitu ya jadi gimana makanya ada istilah yang namanya lean startup ya jadi improve sampai jalan gitu perbaiki sampai jalan sampai jalan ya oke 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 perbaiki sampai jalan terus tadi yang terkait produk ya tadi ini juga ini saya harus share ini supaya teman-teman lebih aware ya tentunya gemuno gitu ya atau masker gitu ya tadi kan lagi rame tiba-tiba sepi gitu terus tiba-tiba di panjiri harganya kan jadi lagi rugi kan teman-teman semuanya makanya kalau kita bikin bisnis itu jangan lihat produknya masih gini bisnis itu skopingnya harus helikopter view dulu produk itu hanya salah satu elemennya gitu jangan sampai nanti produk itu gak laku itu bisnisnya tutup pula jadi gemuno misalnya bisnisnya bukan jualan masker bisnisnya dimakan alat kesehatan layanan kesehatan jadi ketika masker gak laku ya gak apa-apa dong kan layanan kesehatan tidak hanya masker ketika alat spray boot spray gak laku karena udah banyak gak ada masalah karena kan kebutuhan kesehatan gak hanya itu kita ganti produknya sesuai dengan kebutuhan di market jadi jangan bikin nama gemuno masker the best in the world gitu kenapa kalau maskernya udah tutup gimana gak bisa lagi dong maskernya gak laku gimana gak bisa lagi dong jadi kita harus bikin bisnisnya sedikit harus ada saya mengatakannya harus ada helikopter view dulu jadi produknya bisa diganti-ganti gak masalah terima kasih saya tambah mungkin ini beberapa pertanyaan lagi nih Pak Rudy mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya sebelum kita penutup ini mungkin tadi kalau Rudy sama Pak F mengatakan bahwa kalau misalnya kita memang gak bisa memprediksi ya gimana bisnis lah ya ke depannya mungkin nanti teman-teman disini ini juga ada yang bisnis mungkin ada juga yang non-bisnis yang profesional nah ini ada pertanyaan bagus dari Mas Hotma bagus banget pertanyaannya Hotma silalahi ini pasti dari Medan saya bacakan aja ini pertanyaan untuk Pak Rudy sama Pak F jadi kalau misalnya kita memprediksi bisnis kira-kira kompetensi nah ini kompetensi jadi kira-kira kompetensi outlook dari kompetensi yang dibutuhkan pertanyaannya jadi kompetensi yang dibutuhkan pasca 2020 ini seperti apa ke depannya jadi dia bertanya kira-kira kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap orang kayak gitu yang akan sangat dibutuhkan ke depannya seperti apa mungkin Pak Rudy bisa ngasih pencerahan sama KF kira-kira kompetensi 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 baru yang mungkin dibutuhkan oleh dunia oke KMF dulu saya dulu oke hello saya dulu ya ya kalau untuk profesi juga saya melihat kalau saya pribadi melihat ya teman-teman banyak yang sukses itu dari sebelum corona sebetulnya dari sebelum corona adalah para digital marketer digital marketer ini luar biasa saya banyak melihat orang perubahan-perubahan secara finansial bagi teman-teman yang bermain di bidang ini kemudian mungkin di bidang desain juga itu juga berpotensi besar karena ke depan semua menggunakan desain kemudian yang ketiga kemampuan copywriting kemampuan copywriting makanya saya sempat mungkin di di apa di Indonesia Connection saya sempat ngomel mungkin ya karena kata-katanya harus diubah saya bilang itu kata-kata udah saya pikir tiga hari gak bisa diubah begitu aja karena udah habis udah dipikirin itu kata-katanya jadi udah kan kalau copywriting itu kadang-kadang menyesuaikan dengan dengan apa namanya ritme dari atau apa namanya kata-kata misalkan seperti judul ini bisnis tetap eksis di masa krisis kan orang dengernya enak bukan bisnis continue bisnis sustain di masa krisis orang gak terlalu ini tapi kan bisnis tetap eksis di masa krisis akhirannya semua tapi tanpa ISIS artinya apa ada kemampuan kita untuk bikin story copywriting kemudian juga di copywriting ini ada juga orang yang bisa bikin nanti namanya covid selling covid selling itu menjual produk tanpa menjual dia hanya bercerita suatu ketika saya jalan ke sini gini-gini ini terbantu dengan produk produk ini mereknya ini ternyata setelah ini menggunakan produk ini saya mendapatkan manfaat apa nah itu juga salah satu ini profesi yang bisa dijadikan ini untuk masa depan karena ini digital konten saya lihat anak-anak sekarang juga banyak banget saya ketemu dengan satu anak muda juga di Jakarta itu jago bikin konten video padahal dia tidak menggunakan alat-alat yang mahal syutingnya hanya menggunakan handphone editingnya juga biasa-biasa aja tapi dia kreatif kreatif untuk bikin konten sehingga orang-orang tertarik dengan konten yang dia buat mungkin kalau dari saya mungkin karena saya banyak kecimpung di bidang itu juga kelihatan potensinya di sana lalu kalau yang ini bisa juga teman-teman yang berkecimpung di bidang pemograman aplikasi saya kemarin kebetulan jadi juri untuk festival inovasi dan kewirausahaan siswa Indonesia seluruh Indonesia itu saya kagum banget ya anak-anak SMA itu udah bisa bikin aplikasi-aplikasi yang bagus-bagus salah satunya yang gak kepikir dan akhirnya menjadi dapat medali emas adalah dia bikin nama aplikasinya Cari Tani Cari Tani itu apa ternyata aplikasi dimana sekarang memang itu kerasa sama petani-petani pengusaha petani-petani seperti saya susahnya mencari buruh tani harus kemana saya cari buruh tani nah si anak ini bikin aplikasi yang isinya adalah para buruh tani dikasih kemampuannya ini bisa misalkan nyangkul bapak ini nyangkul nyemprot menyiangi jadi orang kalau mau nyari itu sudah bisa kelihatan di aplikasi itu saya butuh misalkan sampai ada berat badannya katanya kalau petani itu yang berat badannya yang besar agak lamban kerjanya jadi berat badan dimasukin juga sebagai informasi dari si buruh tani ini nah itu mungkin orang-orang kita gak kebayang nah ternyata mereka dari satu ini mengutip V dari satu buruh tani itu jadi ada berapa persen nah misalkan sehari 100 ribu dia ambil misalkan 10% 20% dan menariknya lagi aplikasinya sudah beroperasi artinya sudah ada yang pesan tidak ada yang pesan dari petani pesan si bapak si emang ini menjadi buruh buruh tani nya di sawah dia artinya apa ya profesi-profesi tersebut satu lagi saya bilang jangan terpaku dengan apa yang kita pelajari di kampus saya fisika gak nyambung sama sekali sama desain gak nyambung sama sekali sama pertanian tidak nyambung tapi kenapa bisa karena memang akhirnya passion yang saya suka apa yang suka aja dijalani itu dia makanya jangan terpaku dengan selalu bahwa dulu saya belajar kimia belajar matematika belajar di teknik sipil saya ketemu teknik sipil juga sama ada di kerjanya di sipil-sipil juga banyak di kerja di tempat lain pengusaha bandung kue indah cookies itu bukan lulusan dari sekolah pariwisata dan yang disetai budi bukan dari lulusan kuliner tapi kan karena dia berbisnis dia bisa pekerjakan banyak orang mungkin begitu ya kalau dia akan lebih ini lagi lebih kompresif Pak Rudi mungkin sebelum Pak Rudi memang ini bagus pertanyaannya karena saya pernah baca juga di Harvard Business Review jadi memang katanya pasca covid ini akan muncul 70% kompetensi baru yang dibutuhin oleh dunia salah satunya itu adalah kompetensi dari konten kreator yang itu saat ini kompetensi konten kreator terutama munculnya YouTube-YouTube baru sampai salah satu teman saya Pak itu sampai bikin sekolah sendiri sekolah konten kreator ini luar biasa banget lah ya mungkin langsung aja ke Pak Rudi gimana kompetensi-kompetensi akan muncul pasca covid ini dan itu sangat dibutuhkan oleh pasar ataupun kerjaan tidak tidak benar-benar sebenarnya semua orang mungkin sudah tahu kalau kompetensi yang dibutuhkan yang paling sulit sekarang nyari karyawan itu misalnya yang jago digital marketing contohnya itu tidak sangat langka yang jago yang ngaku bisa sih banyak tapi belum tentu jago ya nah digital marketing terus digital marketing itu nanti ada lagi turunannya sosial media dia jago di konten tadi ya konten kreator di copywriting iklan advertisingnya nah itu langka sekarang alinya sekarang itu ya orang banyak kalau kalian lihat papan iklan di pinggir jalan coba lihat sekarang banyak yang kosong tuh yang papan-papan budu itu itu kemana perginya perusahaan pasang iklan semuanya ke digital ke social media ke youtube nah dan itu peluang kompetensi baru dan itu langka yang jago jadi karena ilmunya dinamis ya jadi kalau orang yang ngaku jago sekarang kalau dia nggak belajar ntar bulan depan dia udah nggak jago tuh atau tahun depan dia udah nggak jago kenapa? karena dinamis banget ada terus yang baru jadi ini peluang dong bagi yang nggak jago gitu kalau kita ngakunya waduh saya udah telat nih udah tua mau belajar digital marketing kalah yang muda-muda nggak usah khawatir yang muda itu kalau nggak belajar gila bulan depan dia ketuaan udah karena ada yang baru lagi gitu lah ya jadi belajar terus ya kita punya peluang kan IT programming itu juga langkah ya karena berubah terus teknologinya sekarang itu lagi trend misalnya open source kemudian cloud ya teknologi cloud nah IT IT yang zaman dulu itu nggak kenal cloud teknologi nggak kenal open source itu pasti ketinggalan nah ini juga resourcesnya terbatas nah terus kemudian ini juga yang paling terkait lagi adalah leadership ya kalau itu masalah soft skill tadi ya ini kebanyakan technical skill tadi yang saya bahas ya tapi yang soft skill ini juga sangat penting ya karena cara kerja di zaman sekarang itu kan dunianya tidak lebih kreatif tidak di kantor itu butuh orang yang bisa mengkolaborasikan semua orang ini ya semua prediksi juga dari Harvard juga bilang ya collaborative skill leadership skill itu penting itu fakta karena orang-orang seperti ini juga nggak banyak yang dia bisa mengkolaborasikan satu programmer ada di Jogja satu programmer ada di Maghub satu konsultan ada di Surabaya siapa yang bisa menyatukan itu orang yang punya leadership yang bagus kemudian project management ya itu juga project management yang hebat itu dari dulu juga udah langkah sebenarnya nah itu apalagi sekarang ya karena orang semakin tersebar gitu project management harus semakin itu sih yang saya rasakan dari praktisi bisnisnya dilakukan yang sekarang gue bukan banyak sekali masih banyak beberapa skill lagi ya karena tadi seperti dikatakan akan menghasilkan banyak sekali lapan kerjaan baru nah ini juga menjawab pertanyaan tadi dari undik juga mas dari mana ya tadi berarti perguruan tinggi harus merubah dong ya cara belajarnya gitu ya ya pastinya karena kompetensi pasti otomatis ya nggak kompetensi baru butuh program-program tadi ada temannya bikin training khusus konten kreator konten institut nah sekarang di perguruan tinggi di seluruh Indonesia kayaknya nggak ada tuh jurusan konten manajemen konten institut nggak ada kan ya betul nggak ada artinya apa perguruan tinggi bisa gulung tikar udah kejadian di Melbourne University 500 dosen di PHK 500 dosen PHK dokter profesor nggak ada murid nggak ada yang bayar karena nggak ada murid nah perguruan tinggi itu harus merubah lagi program-programnya harus diselesaikan the world will never be the same kalau masih jurus saya sama berarti nggak ada berubah terima kasih tadi Pak Ludi dan Kang EF atas sharing-sharing dan ilmunya ini luar biasa banget ya teman-teman semuanya saya juga banyak dapat ilmu-ilmu baru dari acara hari ini jadi mungkin saya simpulkan dikit pertanyaannya terakhir terkait kompetensi tadi terutama beberapa kompetensi yang mungkin dibutuhin yang teman-teman yang belum punya kompetensi bisa di-upgrade desain digital marketing copywriting terus content creator yang mungkin lagi hype dibutuhkan banget bagi banyak perusahaan saat ini orang-orang yang jago membuat konten yang dijual terus ada yang soft skill tadi mungkin manajemen dan leadership mungkin ini udah umum mungkin itu aja teman-teman semuanya untuk acara kita pada hari ini saya yakin ini masih banyak list pertanyaan yang masuk ke saya secara private tapi mungkin gak bisa kita jawab semuanya pada sore hari ini karena memang waktu juga tapi gak usah ragu teman-teman semuanya teman-teman yang hari ini join ya di kita untuk acara hari ini bisa langsung join di whatsapp group tadi udah di-share oleh admin silahkan teman-teman masuk ke whatsapp group itu nanti kita akan infokan terus ya kalau misalnya ganesia connection mengadakan acara-acara ganesia bisnis forum untuk selanjutnya seperti itu nanti selain kita juga ada ganesia investor forum ya nah jadi bagi teman-teman yang hari ini belum mendaftar jadi membernya ganesia connection silahkan langsung mendaftar dulu nanti kita punya mentor-mentor yang luar biasa kayak Pak Rudy dan juga KMF nanti mungkin bisa membantu teman-teman juga seperti itu mungkin dari saya semua pada sore hari ini saya rasa cukup terima kasih kepada Pak Rudy dan KMF ada beberapa kasih juga dari admin jangan keluar dulu teman-teman semuanya selanjutnya yang akan menutup acara ini secara resmi adalah dari admin ganesia connection silahkan baik dari saya saya cukupkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Yasin semoga saya buka moderator baik teman-teman mengingatkan kembali jangan lupa diisi form untuk feedback acaranya disana juga nanti teman-teman akan dikirimkan untuk e-certificatnya teman-teman juga jangan lupa gabung di grup kisut kita ganesia business forum karena ganesia business forum ini adalah rangkaian acara ya teman-teman jadi rangkaian acara upload proposal dan seminar bisnis nah di akhir acara nanti yaitu tanggal 10 November ada lagi kita adakan seminar insya Allah pembicaranya Pak Sandiaga Uno nah teman-teman silahkan nanti dipantengin terus instagram kita ganesia connection official dan juga partner untuk acara kita ICFOC official nah dan juga bisa gabung di grup tadi ganesia business forum nanti disana juga akan di-share info-info tentang agenda ganesia business forum nah setelah nanti acara 10 November nanti proposal yang terpilih nanti akan kita adakan pitching pitching desk pitch desknya pitchingnya pitching business teman-teman nanti atau investor meeting jadi teman-teman yang punya bisnis silahkan boleh di-submit proposal bisnisnya ke form yang nanti akan disediakan baik teman-teman kembali saya ingatkan untuk follow instagram-instagram dari moderator dan pembicara kita tadi yaitu Pak Rudy Maulana instagramnya Rudy Maulana 2 Pak Kang EF instagramnya kang.ef juga instagram dari official kami ganesia connection official partner dari acara ini ICFO official dan juga instagram dari pak moderator pak Ahmad Yasin Robbani dan 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 itu teman-teman baik mungkin hanya itu acara kita kembali saya ingatkan tanggal 10 nanti kita akan adakan lagi seminan bisnis dan yang pembicaranya insyaallah Pak Sandiaga Uno jadi teman-teman ya pantengin terus tuh instagram kita baik mungkin hanya itu dari saya teman-teman sebelumnya kita foto bersama dulu nanti akan dipimpin oleh Pak Akbar silahkan Pak Akbar bersama dulu mungkin ya ya baik terima kasih teman-teman silahkan dinyalakan ininya ya videonya ya biasa biasanya kalau habis webinar kita foto bareng dulu ya biar kenang-kenangan buat edisi perdana ini Bapak Rudi Pak EF dan rekan-rekan jadi kita pengen foto bersama dulu pada Bapak-Bapak Ibu-ibu rekan-rekan sekalian silahkan tolong ditampilkan dulu ya videonya ya minta waktu satu menit kita foto bersama dulu untuk dokumentasi dari Ganesha Connection ya baik ya tiga tiga satu ya sekali lagi saya minta ganti gayanya ya tiga dua satu ya mantap baik terima kasih Bapak Rafiq baik terima kasih Pak Akbar mungkin hanya itu dari saya Rafiq sebagai MC mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya juga saya mengingatkan untuk kantor Ganesha Connection kita ada di jalan Insinyur Juanda nomor 50 jadi teman-teman yang mau berkunjung boleh juga silahkan langsung saya datang ke jalan Insinyur Juanda nomor 50 itu tempatnya di Hotel Utari kantor Ganesha Connection mungkin hanya itu dari saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf saya dan Teh Indri mohon undur diri wabila yaitu fi wa lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati acara yang bagus kalau bisa diadakan sebulan sekali gitu Insyaallah Ya Allah bang akan mencerahkan sekali itu anak-anak muda iya bang udah lama nih bang sehat bang sehat Alhamdulillah nanti nanti insyaallah ada pitch desknya bang bang bakhtiar ya nanti oh boleh jadi jadi ini buat juri juga bang gimana nanti kan ada apa ada proposal sebenarnya di Ganesha Business Forum ini ada submit proposal nanti kita pilih proposal bisnis yang bagus gitu nanti kita pertemukan sama investornya kedepannya itu cuman untuk investor meetingnya tanggalnya akan diberitahukan selanjutnya tapi kayaknya memang ini apa tadi mungkin disampaikan itu kayak penjelasan Ganesha Business Forum yang lebih merinti ya tadi kurang kita yakutnya oh ya kayak misalkan mekanismenya seperti apa untuk penguatan proposal kemudian sistem penjurian segala macam tadi yang belum nanti mungkin kita perlu sampaikan bagaimana metode dalam pemilihan proposal yang sesuai dan cocok kemudian caranya apa aja mungkin disampaikan di grup nanti kita nanti kita sampaikan di grup di grup Ganesha Business Forum tapi memang ini buat ini ya buat anak-anak yang tadi disampaikan juga untuk dapat sertifikat sudah kan kalau kalau saya rada-rada beda pendapatnya dalam berbisnis ini gimana Bang gimana Bang Madyar jadi bisnis ini bukan kita bikin proposal cari investor itu keliru besar kalau menurut saya gimana Bang karena model-model begitu tingkat kepastiannya kan cukup tinggi jadi kalau model begitu kita belum menguasai kita sudah berhutang bangkrut nah itu model-model orang ITB biasanya itu sering bangkrut aja terus nah saya kasih contoh aja Krakato Steel bikin rumah dulu 1350 biji hutang sekian triliun biaya produksinya